Keyboard Immortal Season 68, Playboy Reinkarnasi Zuan sedikit pusing. Apa yang salah dengan Putri Mahkota ini? Kenapa dia selalu muncul entah dari mana? Ini akan mengganggu. Meskipun tidak ada yang aneh tentang Yun Jianyu dari luar, Putri Mahkota sudah cukup akrab dengan Golden Token 11. Dia akan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh begitu mereka berbicara. Kami menyambut Putri Mahkota. Para penjaga di dekat gerbang ini semuanya menyambutnya dengan hormat. Putri Mahkota mengangguk sebagai pengakuan, sikapnya elegan. Siapapun yang melihatnya sekarang akan memuji dia karena etiketnya, berpikir bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi permaisuri dunia ini. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar bawahannya pergi. Kemudian, dia berjalan ke Yun Jianyu dan berkata, Tuan Sebelas, saya tidak berharap Anda bertemu dengan Anda di sini. Yun Jianyu menyuarakan pengakuannya. Dia jelas tahu bahwa dia akan diekspos segera setelah dia berbicara. Dia dengan jelas mendengar bagaimana Putri Mahkota ini bertindak ketika dia mengobrol dengan Golden Token 11 di luar halaman sebelumnya. Dia tampaknya sangat peduli padanya setelah dia menyelamatkannya terakhir kali. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Haruskah dia menggunakan kesempatan ini untuk menangkapnya, atau bahkan menangkapnya. Mereka berdua sudah sedekat ini. Dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan tingkat Grandmaster. Tapi dia membuang pikiran itu segera setelah itu. Tidak hanya membunuh Putri Mahkota saja tidak ada artinya, bahkan jika itu memiliki arti penting, itu akan menempatkan Zuan dalam bahaya. Pihak lain sangat membantunya, jadi bagaimana dia bisa membalas dermawannya seperti ini. Putri Mahkota tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan sikap, menyendiri, yang ditunjukkan oleh Golden Token 11 sebanyak itu. Sebaliknya, ada senyum tipis di wajahnya. Tuan 11, apakah Anda puas dengan hadiah yang saya berikan terakhir kali? Jika Anda membutuhkan sesuatu yang lain, beritahu saya. Petik 2. Yun Jianyu terdiam. Bukankah semua orang mengatakan bahwa Putri Mahkota sombong dan dingin? Mengapa dia begitu banyak bicara hari ini? Untungnya, Putri Mahkota melanjutkan tanpa menunggu dia menjawab. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa selir bayi mengundang Tuan 11 untuk rapat juga. Aku ingin tahu hal-hal apa yang dia berikan padamu. Apa pendapat Tuan 11 tentang dia? Pembantu terdekat Rongmo menatap tuannya dengan tatapan aneh. Putri Mahkota tidak pernah bertingkah seperti ini secara normal. Dia selalu dingin dan menyendiri. Ini membuat banyak orang bahkan merasa bahwa dia agak terlalu galak. Biasanya, jika ada orang lain yang berani bertindak mesra seperti ini, Putri Mahkota pasti akan marah besar. Namun hari ini, bukan saja dia tidak marah, dia juga penuh dengan senyuman. Dia juga jauh lebih banyak bicara dari biasanya. Apakah dia benar-benar memiliki pemikiran lain terhadap Tuan 11? Dia ketakutan begitu pikiran ini muncul di benaknya. Dia segera mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini benar-benar omong kosong. Sebagai pelayan Putri Mahkota, dia tahu temperamen Putri Mahkota. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan mempermalukan klannya. Selanjutnya, Putri Mahkota adalah wanita yang kuat dan ambisius. Yang dia butuhkan adalah otoritas. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Putra Mahkota dan identitasnya saat ini. Dia pasti tidak akan bertindak sembarangan. Dia benar-benar bersyukur bahwa Sir 11 menyelamatkannya. Ketika dia mengingat situasi mereka, dan kemudian bagaimana Golden Token 11 tampaknya turun dari surga itu sendiri, Rong Mo mengangguk pada dirinya sendiri. Mengesampingkan yang lainnya, Sir 11 benar-benar tampan saat itu. Yun Jianyu menatap Putri Mahkota yang tersenyum di depannya. Dia memiliki senyum ambigu di wajahnya. Sebagai seorang wanita, dia bisa dengan jelas merasakan niat baik yang dimiliki Putri Mahkota terhadap Suan. Dia tidak menyangka Hong Lei memiliki saingan seperti ini dalam cinta. Pak, kapan saya setuju dengan Hong Lei dan perselingkuhannya? Hong Lei bahkan tidak bisa tidur dengannya, jadi lebih baik segera selesaikan rasa sakitnya dan gunakan ini sebagai kesempatan untuk mengakhiri perasaannya sehingga tidak mempengaruhi kultivasinya. Saya hanya akan menemukan cara lain untuk menebus Suan atas apa yang dia lakukan untuk Sekte Suci. Meskipun saya harus mengatakan, anak ini benar-benar harus menjadi reinkarnasi dari beberapa playboy gila. Sudah berapa hari sejak dia memasuki istana, namun Putri Mahkota sudah tergila-gila padanya. Tidak heran murid yang saya besarkan dengan sangat hati-hati dilakukan oleh bocah ini juga. Sementara pikirannya ada di mana-mana, Putri Mahkota yang tidak menerima jawaban untuk waktu yang lama akhirnya sedikit bingung. Tuan Sebelas, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Yun Jianyu mulai panik. Dia merasakan bahwa pengejar misterius itu ada di dekatnya. Begitu dia mengatakan sesuatu, Suan akan berada dalam bahaya. Suara Suan terdengar oleh telinganya melalui transmisi suara saat ini. Jangan khawatir, serahkan padaku. Segera setelah itu, dia berkata kepada Putri Mahkota, Putri Mahkota, tolong maafkan saya. Status selirba istimewa, jadi itu bukan seseorang yang bisa dibicarakan oleh subjek seperti saya. Petik 2 Yun Jianyu mengenakan topeng. Kultifasi Putri Mahkota tidak cukup tinggi, jadi dia tidak tahu siapa yang mengirim transmisi suara. Statusnya spesial. Putri Mahkota mencibir, jelas sedikit tidak puas ketika mendengar ini. Wanita itu mungkin tidak pandai dalam hal lain, tapi dia benar-benar cukup bagus dalam melakukan tindakan menyedihkan itu. Yun Jianyu terkejut, karena ini adalah transmisi suara. Dia tidak tahu apa yang Suan katakan. Dari apa yang dikatakan Putri Mahkota, apakah dia berbicara tentang selirbaik? Tetapi Putri Mahkota dengan cepat bereaksi dan berkata dengan nada meminta maaf, saya minta maaf, saya kehilangan ketenangan untuk sesaat. Saya telah membiarkan Sir Eleven melihat sisi buruk saya. Yun Jianyu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Suan berpikir dalam hati bahwa kebencian Putri Mahkota terhadap selirbaik cukup dalam. Apakah karena dia merasa bahwa dengan melahirkan putra-putra Mahkota, dia memberinya perasaan bahaya? Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Dia khawatir Yun Jianyu akhirnya akan ketahuan jika mereka terus mengobrol seperti ini, jadi dia memutuskan untuk menyerang saja. Putri Mahkota tidak perlu khawatir tentang pendapatku tentang selirbaik. Mungkinkah kamu cemburu? Petik 2. Wajah Putri Mahkota segera berubah menjadi merah seluruhnya. Dia menatap Yun Jianyu dengan sengit. Orang cabul. Dia menyerbu pergi dengan gusar. Tapi dari bagaimana dia pergi dengan tergesa-gesa, sepertinya dia melompat-lompat. Rong Mo dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat ini dan dengan cepat bergegas. Mereka ingin bertanya tentang apa yang terjadi, namun Putri Mahkota tidak mengatakan sepatah katapun, jadi mereka tidak berani bertanya apapun. Mereka hanya bisa dengan cepat mengikuti di belakangnya. Yun Jianyu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mengapa Putri Mahkota terlihat seperti dia berpura-pura tidak senang? Dia tidak bisa tidak bertanya pada Zuan, apa yang baru saja kamu katakan padanya. Zuan mendengus kesal. Cepat dan gunakan kesempatan ini untuk pergi. Apakah sekarang waktunya untuk bergosip? Wajah Yun Jianyu memanas. Dia juga merasa perilakunya agak tidak bisa dimaafkan. Dia menyuarakan persetujuannya dan pergi. Suaranya ditransmisikan kembali segera setelah itu. Orang itu sepertinya mengikutiku keluar dari istana. Zuan tercengang. Aku tidak melihat orang lain meninggalkan istana. Dia memperhatikan situasi sepanjang waktu. Selain Yun Jianyu, tidak ada orang lain yang melewati gerbang istana. Yun Jianyu terdiam sejenak, dan kemudian dia berkata, Aku tahu apa itu sekarang. Ada beberapa klan dengan kemampuan persembunyian khusus, misalnya Dark Elf yang bisa bergerak menembus bayangan. Orang ini mungkin menggunakan sesuatu yang serupa. Zuan berkata dengan khawatir, Kalau begitu aku akan keluar dan membantumu. Tidak perlu. Saya akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya ketika ada kesempatan begitu saya keluar dari sini. Yun Jianyu kembali ke dirinya yang mendominasi Sekte Master. Maka kamu harus berhati-hati. Zuan berpikir dalam hati bahwa ini masuk akal. Begitu dia meninggalkan istana, dia tidak perlu terlalu khawatir tentang kehendak surgawi kaisar. Berurusan dengan pembunuh tersembunyi tidak terlalu sulit. Jika dia keluar, itu malah akan dengan mudah mengekspos hubungannya dengan Golden Token Eleven. Zuan kembali ke Istana Timur untuk melapor kepada Putri Mahkota setelah meninggalkan gerbang. Ketika dia berjalan menuju gerbang Istana Timur, dia melihat bahwa Putra Mahkota sedang bermain pergi dengan beberapa kasim yang lebih rendah. Little Hay dan Little Sue terlihat sangat menyedihkan. Mereka sedang disalahgunakan oleh lemak besar sekarang. Putra Mahkota sangat senang ketika melihat Zuan datang. Kemari, kemari. Boneka-boneka ini bahkan tidak tahu cara bermain go. Little Hay dan Little Sue keduanya mengutup di dalam. Seperti neraka kita akan tahu cara bermain. Jika kita tahu, mengapa kita menjadi kasim? Di zaman ini, go adalah permainan kelas. Itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh bangsawan dan keluarga kaya. Pergi, Zuan memberinya tatapan bingung. Apakah kecerdasan orang ini cukup hebat untuk memainkan permainan yang begitu rumit? Aku bahkan tidak bisa bermain dengan baik dengan kecerdasanku. Putra Mahkota tahu cara bermain go. Dia tidak bisa tidak bertanya. Wajah gemuk itu jatuh. Itulah mengapa aku ingin kamu mengajariku. Terserah, jika kamu tidak mengajariku, maka aku akan menyuruh mereka mengirimmu ke ruang pengebirian. Zuan. Lemak sialan ini terkadang sangat menyebalkan. Para kasim memberinya tatapan simpati. Mereka tidak tahu ada apa dengan Putra Mahkota begitu tiba-tiba hari ini. Dia tiba-tiba bersikeras untuk belajar cara bermain go. Lupakan mereka yang tahu cara bermain? Bahkan jika mereka tahu, mengajar Putra Mahkota ini akan menjadi tugas yang mustahil. Putra Mahkota menatap Zuan. Untuk apa kamu menatap kosong? Apakah kamu tidak tahu? Zuan terbatuk dan berkata, bukankah itu pergi begitu saja? Ini hanyalah masalah sederhana. Petik 2. Bab 672. Saya punya teman. Little Hay dan Little Suskeptis ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Orang ini membual, kan? Tutor yang lebih rendah mengajari Putra Mahkota banyak hal sebelumnya. Lupakan Putra Mahkota yang tidak bisa belajar apa-apa, bahkan mereka yang menonton dari samping pun tidak bisa mengetahui apapun. Putri Mahkota dikenal karena kecerdasannya. Dia bahkan memberi Putra Mahkota beberapa kelas secara pribadi, namun dia masih tidak belajar apa-apa. Dia sangat marah sehingga dia tidak mau mengajari Putra Mahkota apapun lagi. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Dan dia bilang itu mudah. Zuan duduk di seberang Putra Mahkota. Dia mengambil papan catur dan bidaknya. Kemudian, dia mulai menjelaskan aturannya. Hah, jadi saya hanya perlu menghubungkan lima berturut-turut untuk menang. Itu sangat mudah. Orang-orang itu bertindak sangat tinggi dan kuat, jadi saya hampir berpikir bahwa itu adalah permainan yang sangat sulit. Putra Mahkota bersemangat dan tampak seperti seorang jenius. Namun, dia segera dihancurkan oleh Zuan. Dia tidak bisa melanjutkan ini dan berkata, Cukup, cukup, kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan untuk saat ini. Dia kecil, datang dan bermainlah denganku. Little He dan Little Su juga tercengang. Mereka berpikir sendiri, jadi apakah ini mudah? Mereka mempelajarinya dengan cukup cepat juga. Namun, mereka tidak berani bermain tanpa ampun seperti Zuan. Mereka diam-diam melemparkan permainan, dan segera setelah itu, Putra Mahkota tersenyum lebar. Satu Sementara mereka sibuk dengan apa yang mereka lakukan, Zuan menggunakan kesempatan ini untuk pergi ke ruang dalam untuk mengunjungi Putri Mahkota. Putri Mahkota sedang duduk di depan cermin dan merapikan dirinya. Dia menekankan punggung tangannya ke pipinya, seolah-olah dia sedang memeriksa untuk melihat seberapa panas wajahnya. Dia segera mengesampingkan tindakan, wanita muda yang mendambakan cinta. Dengan batuk ringan, dia memulihkan penampilan bermartabatnya yang biasa. Apa yang dilakukan Putra Mahkota di luar yang sangat bising? Ah, mereka sedang bermain keluar. Zuan menambahkan dalam hati, versi yang disederhanakan lima baris. Pergi, Putri Mahkota mendengus. Dia jelas mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia tidak ingin membuang perhatian pada Putra Mahkota dan bertanya, apa yang kamu butuhkan? Zuan menjawab, saya tidak mendapatkan informasi baru ketika saya pergi ke penjara kekaisaran. Dia tidak berani memberitahunya tentang Raja Ki, menyelamatkan, para tahanan, atau dia akan menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan terhadap vaksi Raja Ki di pengadilan. Itu akan menciptakan kegemparan besar, dan kemudian segalanya akan berkembang sangat berbeda dari yang dia inginkan. Putri Mahkota menyuarakan persetujuannya. Dia jelas tidak menaruh banyak harapan pada masalah ini juga. Ngomong-ngomong, mengapa kaisar tiba-tiba memanggilmu? Putri Mahkota tidak bisa tidak bertanya. Dari sudut pandangnya, dia benar-benar tidak tahu untuk apa kaisar membutuhkannya. Zuan menjawab, Yang mulia mendengar bahwa Raja Ki memanggil saya, jadi dia memanggil saya untuk memberitahu saya untuk melakukan yang terbaik dalam membantu Putra Mahkota dan Putri. Putri Mahkota terkejut, apakah itu benar-benar yang dikatakan Yang Mulia? Bagaimana aku berani berbohong padamu? Zuan menjawab, Sebenarnya, bahkan jika Yang Mulia tidak mengatakan itu, aku masih akan berusaha untuk melakukan yang terbaik sampai hari kematianku. Berusahalah semaksimal mungkin sampai hari kematianmu. Putri Mahkota mengulangi apa yang dia katakan. Dia tidak berharap orang ini memiliki bakat dalam sastra juga. Sepertinya aku benar-benar meremehkannya sebelumnya. Namun, dia bukan tipe orang yang mudah tertipu. Sebaliknya, matanya cerah saat dia menatapnya. Mengapa kamu pergi sejauh ini? Zuan menatap lurus ke matanya tanpa menghindarinya sama sekali. Tentu saja, itu karena Putri Mahkota. Ekspresi Putri Mahkota tiba-tiba berubah ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Namun, dia mendengarnya terus berkata, karena Putri Mahkota melindungiku dari Raja Ki sebelumnya. Meskipun saya belum belajar selama bertahun-tahun, saya tahu bagaimana membalas rasa terima kasih. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Putri Mahkota. Putri Mahkota merasa lega dan berkata, jarang melihat kesetiaan seperti milikmu. Selama Anda terus bekerja dengan baik untuk Istana Timur, saya dan Putra Mahkota tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Petik 2 Dia tidak tahu kenapa, tapi gaya bicara pria ini agak mirip dengan Sir Eleven. Namun, dia segera membuang pikiran itu. Bagaimana itu mungkin? Mereka berdua terlalu berbeda. Dia merasakan jantungnya berdebar begitu dia mengingat Sir Eleven. Kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Mungkinkah dia menggodaku? Tapi bagaimana dia bisa berani? Saya seorang Putri Mahkota yang mulia. Dia adalah utusan bordir yang melindungi keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin dia? Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mungkin bukan itu yang dia maksud. Dia dengan cepat menghentikan Zuan ketika dia memikirkan hal ini. Tunggu. Zuan berbalik dan menatapnya dengan bingung. Pipi Putri Mahkota memerah. Saya punya teman. Ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan selama ini. Jadi saya ingin meminta saran kepada Tuan Zuan. Petik 2 Zuan tercengang. Apa yang akan wanita ini tanyakan padaku? Tolong ucapkan pikiranmu, Putri Mahkota. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa ini bukan masalah yang bisa ditanyakan oleh Putri Mahkota kepada orang-orang di sisinya, bahwa dia akan mengalami kematian sosial mutlak jika dia melakukannya. Lebih jauh lagi, satu-satunya yang ada di sekitarnya adalah para kasim dan pelayan. Satu-satunya orang yang mungkin bisa diajak bicara adalah seorang idiot. Dia tidak punya orang lain untuk diajak bicara. Sebaliknya, Zuan tidak begitu dekat dengannya, dan dia juga berasal dari latar belakang yang sama. Dia mungkin bisa menawarkan perspektif yang berbeda. Putri Mahkota berhenti sejenak, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan kata-katanya. Temanku itu? Itu benar-benar temanku. Seolah-olah dia takut bahwa dia tidak akan mempercayainya, dia menatap matanya dan menekankan hal ini. Zuan tidak bisa menahan tawa. Cukup, cukup. Aku tahu itu pasti bukan kamu, Putri Mahkota. Wajah Putri Mahkota memerah. Dia melanjutkan, dia mengenal seorang pria, dan dia memiliki kesan yang baik tentang pria ini. Namun, suatu hari, pria itu tiba-tiba berkata kepadaku, Ahem, dia mengatakan hal-hal aneh kepada temanku. Saya tidak tahu apa yang dia coba katakan sama sekali. Petik 2. Zuan menyadari sesuatu. Orang itu mengatakan sesuatu yang aneh padamu. Kepada temanmu. Ya, ya, Putri Mahkota agak ragu-ragu. Namun, dia masih memberitahunya apa yang dikatakan Golden Token Eleven. Kemudian, dia menambahkan, status temanku itu spesial, jadi dia tidak punya kesempatan untuk bersama pria itu. Dia tahu ini juga, tetapi dia masih mengatakan apa yang dia katakan. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak berharap kata-kata yang dia ucapkan untuk membantu Yun Jianyu keluar dari kesulitannya telah membuat wanita ini begitu bermasalah. Dia hanya bisa menjelaskan dan berkata, mungkin pria itu memang seperti itu. Dia suka berbicara dengan santai dan tidak bermaksud apa-apa lagi. Kata-kata itu tidak berarti apa-apa lagi. Tapi Putri Mahkota malah langsung menatapnya dan berkata, omong kosong. Pria itu dewasa dan tabah. Apakah Anda pikir dia sembrono seperti Anda? Petik 2. Zuan terdiam. Saya kira begitu Anda jatuh cinta pada seseorang, Anda melihatnya dari lensa berwarna mawar. Anda hanya akan memikirkan hal-hal baik tentang orang itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan senyum misterius, sepertinya Putri Mahkota cukup akrab dengan orang ini. Detak jantung Sang Putri Mahkota segera bertambah cepat ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia menyadari bahwa penampilannya saat ini sangat tidak cocok. Dia dengan cepat menambahkan, teman saya memberitahu saya semua hal ini. Zuan tidak mengeksposnya dan berkata, mungkin orang itu memiliki pendapat yang baik tentangmu, terhadap temanmu. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada kemungkinan terjadi sesuatu, dia sangat tidak berdaya sehingga dia tidak bisa menahan diri. Itulah mengapa dia akhirnya mengatakan sesuatu yang begitu ambigu kepadamu. Kepada temanmu untuk mengungkapkan cintanya. Sebagai Raja Laut yang sukses, terlepas dari apakah mereka berguna atau tidak, selama ikannya cantik, dia akan membawa mereka ke sisi lautnya terlebih dahulu. 2. Ah! Bibir Putri Mahkota berubah menjadi bentuk O jantungnya mulai berdebar. Mungkinkah ini yang dimaksud Sir Eleven? Tapi, tapi identitas kita, bagaimana bisa? Ketika dia pertama kali bertemu Putra Mahkota, dia berpikir bahwa dia agak lambat. Dia mencoba semua cara berbeda untuk mengajarinya dan mengubahnya, namun dia tetap idiot sepanjang seluruh proses. Setelah mencoba lagi dan lagi, dia akhirnya menyerah pada akhirnya. Dia menikah dengan Putra Mahkota terutama untuk keluarganya. Tidak ada pihak yang merasakan apa-apa satu sama lain. Ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat dibentuk dengan cara apapun, hatinya sudah menjadi sedingin batu. Namun, hati yang sedingin batu ini sekarang berdetak kencang. Dia merasa penuh energi, seolah-olah dia penuh dengan antisipasi untuk setiap saat. Apakah ini kekuatan cinta? Dia sangat ketakutan dengan pemikiran ini sehingga wajahnya yang merah berubah menjadi putih-pucat. Dia membunuh pikiran ini dan kemudian menatap Zuan. Identitas temanku itu spesial, jadi kamu tidak bisa memberitahu siapapun tentang ini. Kalau tidak, Anda tidak akan dapat menangani konsekuensinya jika dia menyalahkan Anda. Petik 2 Zuan memaksakan sebuah senyuman. Jangan khawatir, aku tidak punya lidah yang longgar. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, jika saatnya tiba ketika wanita ini tahu tentang identitas aslinya, apakah dia akan sangat malu sehingga dia akan menginjak tiga kamar tidur dan ruang tamu di tanah. Adegan ini benar-benar sesuatu yang layak dinanti-nantikan. Bab 673, tidak ada arti kiri. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Putri Mahkota melambaikan tangannya. Kepalanya ada di mana-mana sekarang, jadi dia harus sendirian. Zuan menangkupkan tangannya dan pergi. Di luar, putra Mahkota saat ini memiliki waktu dalam hidupnya untuk mengalahkan dua kasim yang lebih rendah. Ketika dia melihat bagaimana para kasim terlihat dalam pertempuran antara noob ini, dia menghela nafas kagum. Ini hanya sebuah istana timur kecil, namun ada dua aktor yang layak Oscar di sini. Ketika dia melihat bahwa hari sudah mulai gelap, dia menemukan Piao Duan Diao dan Jiao Sigun. Kalian sudah berangkat belum? Jika sudah selesai, ayo pergi. Mati. Keduanya tercengang, tetapi mereka bisa menebak apa artinya ini. Mereka berdua tampak bersemangat. Ayo pergi. Meskipun tidak ada dari mereka yang mengatakan kemana mereka pergi, siapapun akan mengerti dari bagaimana mereka menunjuk satu sama lain. Zuan, jelas, tidak begitu bersemangat dengan rumah bordil pemerintah. Gadis-gadis di sisinya lebih cantik daripada ratu pelacur, jadi mengapa dia harus bermain-main di tempat seperti itu. Dia melakukan ini terutama untuk menemukan Yun Jianyu dan Kiyuhonglei. Dia ingin melihat apakah mereka sudah berhasil keluar dengan selamat. Selanjutnya, dia ingin bertanya pada Yun Jianyu tentang orang yang telah membuntuti mereka sebelumnya. Basis operasi Sekte Iblis terletak di rumah bordil pemerintah. Meskipun mengalami gangguan cenggang, itu adalah sesuatu yang mereka atur dengan sengaja. Mereka sudah membuat persiapan sebelumnya dan hanya menyerahkan beberapa sumber daya untuk melihat bagian itu. Itulah mengapa pengadilan tidak berakhir dengan membahayakan markas mereka yang sebenarnya di sana. Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun menyelamatkannya dari Raja Ki dengan memberitahu Putri Mahkota. Ini adalah rasa terima kasih yang harus dia bayar. Kunjungan ini juga merupakan alasan yang baik untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya. Kakak Su, satu malam di rumah bordil pemerintah bisa dibilang gaji setengah bulan bagi kami. Belum lama kamu masuk ibu kota, jadi kamu belum dibayar, kan? Bagaimana kalau kita kembali bulan depan? Setelah kegembiraan awalnya berlalu, Piao Duan Diaw menyadari hal ini dan bertanya karena pertimbangan. Zuan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, setidaknya aku bisa membayar satu malam di rumah bordil pemerintah. Orang ini sudah memanggilnya kakak. Lagi pula pria ini mudah bergaul. Mata Piao Duan Diaw segera berbinar. Lingkaran hitamnya juga menjadi lebih jelas. Kakak Su benar-benar murah hati. Saya mendengar bahwa ada beberapa ratu pelacur baru di rumah bordil pemerintah. Mari kita kunjungi salah satunya hari ini. Jiao Sigun mencibir. Siapa yang mengeluh sakit pinggang dan mencari obat pekemana-mana? Apakah Anda bahkan bisa mendapatkannya bahkan jika ada ratu pelacur tepat di depan Anda? Petik 2 Piao Duan Diaw sangat marah, tetapi ekspresinya kurang percaya diri. Omong kosong. Kapan saya memiliki semua itu? Aku hanya mencari obat tidur, oke. Huff, lupakan ratu pelacur, saya akan bisa melakukannya bahkan jika Anda berbaring di tempat tidur. Apakah kamu akan percaya padaku? Tes, dengan tusuk gigi kecilmu, siapa yang tahu siapa yang akan mengacaukan siapa? Jiao Sigun membalas. Siapa yang tusuk gigi kecil? Jika Anda punya nyali, mari kita bandingkan. Piao Duan Diaw seperti kucing yang ekornya diinjak. Tentu saja mengapa tidak? Lagi pula aku akan buang air kecil. Jiao Sigun tertawa. Dia berjalan ke sebuah pohon besar, dan kemudian dia bersiu sambil melakukan nomor satu. Dunia ini bukanlah kota metropolitan yang bersih dan teratur seperti dunia modern. Tidak ada sistem toilet umum yang layak. Hal semacam ini sangat umum. Ekspresi Piao Duan Diaw berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia masih menguatkan dirinya dan berjalan. Dia melakukan yang terbaik untuk tinggal sedikit lebih jauh dari Jiao Sigun. Jiao Sigun memberinya pandangan sekilas. Dia hampir tertawa terbahak-bahak. Itu dia. Piao Duan Diaw mendengus. Punyamu hampir sama. Zuan tiba-tiba merasakan dorongan untuk pergi juga ketika dia mendengar mereka kencing. Dia berjalan mendekat. Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun diam-diam melirik. Jiao Sigun penuh percaya diri, sementara Piao Duan Diaw ingin menemukan kepercayaan diri. Namun, keduanya gemetar saat mereka melihat sekilas. Senyum mereka langsung membeku. Apa-apaan? Apakah itu sesuatu yang harus dimiliki manusia? Keduanya mengambil langkah ke samping untuk berdiri sedikit lebih jauh darinya. Kemudian, mereka menggoyangkan kaki mereka beberapa kali sebelum menarik celana mereka dengan kesal. Piao Duan Diaw merasa semuanya tidak ada artinya, sementara Jiao Sigun mempertanyakan kehidupan. Keduanya tidak lagi berdebat satu sama lain selama sisa perjalanan. Keduanya terdiam. Zuan tersenyum. Dia mengajukan pertanyaan retoris. Kenapa kalian berdua tidak mengatakan apa-apa? Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun berbalik untuk menatapnya. Ekspresi mereka sangat bertentangan. Akan selalu ada orang yang lebih baik darimu. Aku tidak akan bersikap sombong tentang ini lagi. Huh, aku seharusnya tidak mencoba pamer ketika aku bahkan tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Setelah melihat Zuan, apa gunanya lagi? Pikir Jiao Sigun. Saya perlu bertanya kepada Tuan Zu bagaimana dia bisa sebesar itu di masa depan. Bahkan jika aku hanya mempelajari beberapa trik kecil, itu akan cukup untuk menghancurkan Jiao Sigun itu. Aku tidak bisa membiarkan dia membual di depanku sepanjang waktu. Piao Duan Diaw berpikir. Apakah saya jahat? Huh, tapi tidak pamer sama saja seperti memakai barang-barang terbaikmu di malam hari dalam kegelapan total. Saya memiliki kesempatan langka untuk pamer sedikit, jadi tidak apa-apa, kan? Zuan berpikir. Mereka semua disibukkan dengan pemikiran yang berbeda. Mereka tiba di rumah bordil pemerintah segera setelah itu. Zuan menghubungi penjaga rumah bordil wanita melalui sinyal rahasia yang dia setujui dengan Qiyu Honglei. Dia dengan cepat kembali dengan sekelompok gadis. Tuan muda, ini semua adalah gadis populer di rumah bordil pemerintah. Kamu boleh memilih yang mana yang kamu suka. Kata penjaga rumah bordil wanita dengan senyum lebar. Dia mencondongkan tubuh ke arah Zuan dengan dadanya yang besar saat berbicara. Ada aroma kuat yang keluar dari tubuhnya. Zuan menyenggol ke samping tanpa mengedipkan mata. Dia bukan seseorang dengan toleransi yang begitu tinggi sehingga dia bahkan akan memilih penjaga rumah bordil. Tapi gadis-gadis yang dia bawa ini tidak buruk sama sekali. Semuanya lucu dan mengemaskan. Mereka akan dengan mudah menjadi gadis tercantuk di sekolah di dunia masa lalunya. Huh, skema ini benar-benar membawa kembali kenangan. Dia sudah mulai sedikit merindukan masa kejayaannya. Pa, saya orang yang jujur dan luar biasa. Bagaimana mungkin aku pergi ke tempat-tempat seperti itu? Dia berdeham dan menunjuk Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun. Mereka adalah karakter utama hari ini. Saya akan puas selama Anda merawat mereka dengan baik. Petik 2 Bukankah prostitusi ilegal di banyak negara? Tapi saya tidak membayar mereka apa-apa, kan? Lalu ini tidak masuk hitungan. Tidak mungkin sekte iblis akan menuntutku atas hubungan kita. Zuan segera merasa jauh lebih baik. Penjaga rumah bordil berseri-seri dengan senyum. Tidak masalah. Gadis-gadis, jaga mereka dengan baik. Petik 2 Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun terkejut. Mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Kamu benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari penampilan. Kakak Zu terlihat tegak dan jujur, tapi sebenarnya dia sangat berpengalaman di tempat seperti ini. Jiao Sigun berkata sambil menghela nafas. Zuan tampak betah di sini. Piao Duan Diaw juga sepenuhnya yakin. Dan saya pikir saya sudah cukup tua di tempat ini. Dibandingkan dengan kakak Zu, aku bukan apa-apa. Mereka hanya akan bermain dengan beberapa gadis biasa setiap kali mereka datang ke sini. Namun sekarang, yang bersama mereka adalah gadis-gadis paling populer yang bahkan tidak berani mereka impikan sebelumnya. Dari segi wajah dan tubuh, gadis-gadis ini jauh, jauh lebih unggul. Jika kita terus mengikuti kakak Zu, kita pasti akan hidup dengan baik. Piao Duan Diaw berkata dengan tulus. Jiao Sigun secara mengejutkan tidak membantah sama sekali. Sebaliknya, dia mengangguk setuju. Mereka berdua dengan cepat memilih gadis yang mereka sukai. Piao Duan Diaw memilih seorang gadis yang terlihat sedikit lebih tua dan sedikit lebih menggerahkan. Jiao Sigun memilih gadis mungil yang terlihat menawan dan menyedihkan. Zuan menatap mereka. Dia akhirnya tahu mengapa Piao Duan Diaw selalu begitu palsu. Adapun Jiao Sigun, dia terlihat dingin dan menyendiri, tetapi dia sebenarnya menyukai tipe jalang teh hijau ini. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus memastikan untuk memperingatkan penjaga rumah bordil, atau orang yang tidak bersalah ini mungkin akan kehilangan segalanya untuk gadis ini. Penjaga rumah bordil berkata sambil tersenyum, dua tuan lainnya sudah memilih. Gadis mana yang ingin dipilih Tuan Su? Zuan melambaikan tangannya dan berkata, hanya seorang anak yang akan memilih. Orang dewasa akan mengambil semuanya. Petik 2. Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun ngeri. Kakak mereka benar-benar kakak besar. Jenis gaya ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka harapkan untuk dicapai. Penjaga rumah bordil terkejut. Kamu, ingin semuanya. Apakah itu masalah? Zuan menatapnya. Sama sekali tidak, penjaga rumah bordil itu tersenyum. Saya hanya khawatir tentang tubuh Tuan Muda. Bahkan besi pun tidak bisa bertahan selama itu. Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun tampak sedih. Penjaga rumah bordil, saya pikir Anda harus lebih khawatir tentang gadis-gadis Anda. Keduanya mengingat adegan yang sama. Berengsek. Kita tidak bisa terus mengingat adegan itu. Kami akan menjadi depresi pada tingkat ini. Mereka berdua dengan cepat membawa gadis-gadis mereka ke kamar mereka. Mereka tidak ingin melihat Zuan lagi dan mengingat adegan itu. Zuan memiliki gadis-gadis di sekelilingnya. Dia bersandar dengan nyaman dan menikmati layanan dari gadis-gadis cantik di sekelilingnya. Itu seperti surga di bumi. Sementara itu, seorang wanita muda cantik yang sedang menonton dari dalam ruangan terdekat menghentakkan kakinya dengan marah. Ini, dia membuatku kesal. Bab 674, Pertemuan Yang Memalukan Zuan sangat menikmati pijatan gadis-gadis ini. Setiap sel di tubuhnya berteriak kegirangan. Huh, gadis-gadis di dunia ini jauh lebih baik daripada gadis-gadis di dunia masa laluku. Mereka semua sangat lembut berbicara dan baik, dan mereka bahkan berbakat dalam banyak hal. Gadis-gadis dari dunia masa laluku siap untuk mengutuk kapan saja dan selalu memulai omong kosong. Saat dia menikmati dirinya sendiri, dia tiba-tiba merasa semakin sedikit gadis yang memanjakannya. Ruangan itu tampaknya menjadi jauh lebih dingin. Hah, kenapa kalian berhenti memijatku? Zuan tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya. Dia melihat seorang wanita muda yang menakjubkan berdiri di dekat pintu masuk, gaun merah mudanya dengan sempurna menguraikan sosoknya. Dadanya memenuhi bagian depan gaunnya, pinggangnya yang lentur tampak seperti meminta untuk dipegang. Yang lebih menakjubkan adalah kakinya yang panjang dan lurus yang samar-samar bisa terlihat melalui gaun itu. Seolah-olah ada lapisan cahaya seperti batu giok yang menutupi mereka, membuat kulitnya tampak lebih lembut dan halus. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihatnya, Zuan masih kagum. Zaman ini jauh lebih berpikiran terbuka daripada porselen kuno, tetapi berpakaian seperti ini masih dianggap berani. Namun, dia tidak menunjukkan perasaan kelas rendah, melainkan membuat orang merasa seperti dia telah berpakaian dengan baik, seolah-olah penampilan menggoda ini dibuat untuknya. Zuan memiliki senyum tulus di wajahnya. Honglei, kamu datang. Kiyu Honglei berkata sambil tersenyum, jika tidak, maka saya mungkin akan melewatkan melihat Tuan Muda Su sangat menikmati dirinya sendiri. Suaranya lembut dan indah, tetapi poin kemarahan yang terus dia terima dari belakang membuatnya terjual abis. Anda telah berhasil mengontrol Kiyu Honglei untuk plus 223 plus 223 plus 223. Zuan terdiam. Bukankah kamu dulu tinggal di Immortal Abode? Anda harus tahu betapa menyedihkannya gadis-gadis ini. Saya membantu mereka dengan bisnis mereka di sini untuk membuat hidup mereka sedikit lebih mudah, jadi mengapa Anda marah? Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk mengatakan itu. Sebaliknya, dia berkata, ini semua salah paham. Aku juga ingin bertemu denganmu sesegera mungkin. Kamu ingin bertemu denganku, tetapi kemudian kamu akhirnya dikelilingi oleh semua gadis ini. Kiyu Honglei masih tersenyum, tapi senyumnya berbahaya. Zuan berkata dengan ekspresi tegas, kamu hanya menilaiku dari apa yang kamu lihat, kamu tidak tahu berapa banyak pemikiran yang aku masukkan ke dalam ini. Saya sudah berada di rumah bordil pemerintah untuk sementara waktu, tetapi Anda masih tidak keluar untuk menemui saya. Saya tidak punya cara lain untuk menghubungi Anda, jadi saya hanya bisa membuat Anda cemburu sehingga Anda akan keluar lebih cepat. Huff, siapa yang akan cemburu padamu? Kiyu Honglei mendengus, wajahnya memerah. Zuan menggunakan kesempatan ini untuk mengulurkan tangannya dan menggunakan sutra pemakan surga, menariknya ke dalam pelukannya. Jika Kaisar Dinasti Sang tahu bahwa dia menggunakan seni mereka yang paling kuat untuk hal semacam ini, mereka mungkin akan sangat marah sehingga mereka akan melompat keluar dari peti mati mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan saya, Kiyu Honglei berjuang tanpa sadar. Tapi bagaimana bisa Zuan melepaskannya sekarang? Dia menciumnya tepat di bibir merah lembutnya. Hmm, seluruh tubuh Kiyu Honglei menjadi kaku. Kemudian, secara bertahap melunak. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan dengan cepat mendorongnya menjauh. Baru saja, apakah kamu mencium gadis-gadis itu? Tidak mungkin, aku hanya menyuruh mereka untuk memijatku. Kemudian, Zuan menatap matanya dan berkata dengan penuh kasih sayang, kamu adalah satu-satunya yang akan aku cium di tempat seperti ini. Kamu hanya tahu bagaimana mengatakan hal-hal yang baik. Kiyu Honglei mendengus kesal, namun, kegembiraan di antara alisnya jelas. Zuan menghela nafas. Gadis ini jelas terlihat seperti seorang enchantres, namun dia begitu naif dan murni. Jiao Sigun yang memilih wanita jalang teh hijau yang tampak halus dan polos itu justru orang yang tampak kurang naif dibandingkan. Dia dengan lembut memeluk keindahan ini dalam pelukannya. Honglei, aku sangat beruntung bisa bertemu denganmu lagi. Kiyu Honglei tergerak, dia senang mendengar hal-hal semacam ini. Dia menekan wajahnya dengan lembut ke dadanya dan berkata, aku juga. Mereka berdua saling meringkuk seperti ini, menikmati momen damai yang langka ini. Wajah Kiyu Honglei tiba-tiba memerah beberapa saat kemudian. Matanya yang indah berkabut, orang jahat. Jenis penampilan menawan dan suara menggoda ini akan membuat seorang biksu pun masuk, apalagi saya. Tekanan menjadi lebih besar dan lebih besar. Wajah Kiyu Honglei menjadi semakin merah. Tenggorokan Zuan menjadi kering. Dia berkata sambil menghela nafas, siapapun yang memeluk Honglei seperti ini dan tetap tidak bergerak bahkan tidak bisa dianggap sebagai pria sejati. Pembicara yang lancar, Kiyu Honglei benar-benar bingung. Dia tanpa sadar berdiri, kamu harus memanggil gadis-gadis itu untuk membantumu, aku tidak akan marah. Dia akan pergi setelah mengatakan ini, tetapi Zuan menariknya kembali. Tapi mereka semua bersama-sama bahkan tidak bisa menambahkan sebagian kecil dari dirimu. Kiyu Honglei senang mendengarnya. Orang ini selalu hebat dengan kata-kata. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan berkata, tidak mungkin. Anda tahu bahwa metode kultivasi saya istimewa, jadi saya tidak bisa. Zuan memotongnya bahkan sebelum dia menyelesaikan apa yang dia katakan. Tidak, kamu bisa. Dia membimbing tangan kecilnya yang lembut ke bawah sambil berbicara. Kiyu Honglei langsung ingat ketika dia membantunya terakhir kali dia berada di rumahnya. Telinganya terbakar. Tapi dia juga mulai masuk ke dalamnya. Alasan pertama adalah karena keingin tahuannya yang alami, sedangkan yang kedua adalah karena dia ingin menyenangkan kekasihnya. Itulah mengapa dia membungkus setelah sedikit perlawanan. Ini benar-benar menakjubkan. Bagaimana bisa menjadi lebih besar begitu cepat? Apakah itu akan menyakitkan untukmu? Kamu tidak akan melakukannya di seluruh wajahku seperti terakhir kali, kan? Kiyu Honglei penuh dengan pertanyaan. Dia berseru kagum dari waktu ke waktu. Zuan menjawab pertanyaannya satu demi satu dan membimbingnya melalui proses tersebut. Tetapi dia harus mengakui bahwa dia memiliki bakat untuk ini. Dia agak kurang matang pada awalnya, tetapi dengan cepat menjadi otodidak. Tangan halusnya menjadi semakin lembut, membuatnya merasa seperti sedang mengalami angin musim semi yang lembut, atau matahari yang hangat di musim dingin. Beberapa saat kemudian, Kiyu Honglei akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Berapa lama lagi Anda membutuhkan saya untuk melakukan ini? Pergelangan tanganku mulai sakit. Dia sudah membungkuk dengan kepala menunduk untuk memulai. Ketika dia mengatakan ini, napasnya menyapu dia seperti aroma anggrek. Zuan menjadi semakin sensitif. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan lembut menekan tangannya ke atas kepalanya. Kiyu Honglei adalah penyihir sekte iblis, dan dia menghabiskan beberapa waktu di Immortal Abode. Dia segera tahu apa yang ingin dia lakukan. Dia memberinya tatapan kesal, tetapi dia tidak menolaknya pada akhirnya. Dia merapikan helayan rambut yang berantakan di sekitar pelipisnya, dan kemudian bibir merah lembutnya ditekan ke bawah. Zuan menarik napas dengan tajam. Beberapa saat kemudian, pintu dibanting terbuka. Sebuah suara galak terdengar saat melihat adegan ini. Apa yang kalian berdua lakukan? Kiyu Honglei seperti kelinci yang terkejut. Dia melompat lurus ke atas dan mencengkram mulutnya sambil melihat kecantikan berambut panjang di pintu masuk. Dia berkata dengan malu, Tuan, Tuan, orang yang datang jelas adalah Yun Jianyu. Ketika dia mendengar bahwa Zuan berkunjung, dia bergegas dengan penuh semangat. Namun ketika dia membuka pintu, kegembiraannya langsung sirna. Dia kesal karena muridnya yang dibesarkan dengan hati-hati. Dia melewati segalanya untuk benar-benar berakhir dengan kekecewaan. Juga, Zuan ini benar-benar penuh kebencian. Dia benar-benar menajiskan muridnya. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 888 plus 888 plus 888. Apakah kamu benar-benar berani memanggilku Tuanmu sekarang? Saya tidak memiliki murid seperti Anda. Yun Jianyu menatap Kiyuhong Lei dengan tidak sabar. Meskipun Kiyuhong Lei adalah penyihir Sekte Iblis, dia masih perawan. Melakukan hal semacam ini, dan kemudian terlihat membuatnya sangat malu sehingga dia merasa seperti dia bisa mati. Dia tidak bisa lagi tinggal di sini setelah dikritik seperti ini oleh Tuannya. Dia mencengkram wajahnya yang merah dan berlari keluar. Hanya Zuan dan Yun Jianyu yang tersisa. Zuan menarik celananya karena malu. Dia berseru, Tuan Sekte Kakak, tidak bisakah kamu setidaknya mengetuk dulu? Ekspresi Yun Jianyu dingin. Apakah saya harus menunggu saat Anda menajiskan murid saya? Bab 675, Perpisahan Paksa. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia dengan cepat berkata, kami adalah pasangan yang mesra. Ini adalah hal-hal yang terjadi secara alami karena cinta kita satu sama lain. Bagaimana bisa kau sebut itu rendah? Terjadi secara alami, Yun Jianyu mencibir. Lalu mengapa kamu menekan kepala Hong Lei sekarang? Wajah Zuan memanas. Saya tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu. Jika Hong Lei tidak mau melakukannya, lalu mengapa saya memaksanya? Baiklah, terserah, aku tidak ingin mendengar penjelasan acakmu. Untuk beberapa alasan, Yun Jianyu merasa sangat kesal. Singkatnya, kamu tidak diizinkan untuk bertemu dengan Hong Lei di masa depan. Mengapa? Zuan segera duduk dan berteriak. Yun Jianyu berkata dengan ekspresi cemberut, kamu tahu bahwa teknik kultifasi Hong Lei itu spesial. Dia tidak bisa kehilangan keperawanannya sebelum dia mencapai tingkat tertentu. Zuan bergumam, aku tahu, itu sebabnya kami berdua tahu untuk tidak terlalu jauh. Alis Yun Jianyu terangkat. Dia tampak seperti akan pingsan, tetapi dia ingat betapa Zuan membantu mereka selama periode ini dan memaksa dirinya untuk menahan amarahnya. Huff, ini disebut bukan apa-apa. Anda bisa mengeluarkan semuanya, tetapi bagaimana dengan Hong Lei? Pria bukan satu-satunya yang ber, wanita juga. Jika Anda terus merayunya seperti ini, pada akhirnya akan menumpuk ke titik di mana dia tidak bisa menahan diri lagi. Sangat mungkin dia akan diliputi oleh kalau begitu. Petik 2 Zuan Dia meludahkan, teknikmu benar-benar sampah. Sampah, ekspresi Yun Jianyu menjadi berbahaya. Teknik sampah, inilah yang memungkinkan saya mencapai tingkat Grandmaster. Aku bisa menghancurkanmu seperti semut. Apakah Anda ingin mencobanya? Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Zuan melambaikan tangannya karena malu. Wanita yang belum menikah ini benar-benar pemarah. Yun Jianyu kemudian melanjutkan dan berkata, karena kamu mengatakan bahwa kamu adalah kekasih Hong Lei, maka kamu harus mempertimbangkan berbagai hal dari sudut pandangnya. Jika kalian berdua terus seperti ini, dia hanya akan tersiksa oleh emosinya dan akan ada banyak penghalang di jalur kultifasinya. Dia mungkin tidak akan pernah mencapai alam kesempurnaan itu dan bahkan mungkin mati di tengah jalan. Zuan melompat ketakutan. Apakah itu berbahaya? Tentu saja. Apakah Anda pikir saya mengatakan ini hanya untuk menakut-nakuti Anda? Ekspresi Yun Jianyu serius. Ada banyak yang mencoba mengolah teknik ini di sekte suci sebelumnya, tetapi banyak dari mereka tidak bisa mengendalikan diri dan kehilangan kultifasi mereka, atau mereka menjadi gila dan kehilangan segalanya. Sampai sekarang, saya satu-satunya orang yang berhasil mengembangkan teknik ini. Zuan segera berkata, mengapa kamu membuat Hong Lei mengolahnya jika itu sangat berbahaya? Yun Jianyu mendengus kesal, aku selalu membesarkannya seperti penerusku. Teknik siapa yang akan dia kembangkan jika bukan milikku? Dengan pandangan ke depan dan temperamennya, tidak ada pria di dunia ini yang akan mengganggunya, namun dia akhirnya bertemu dengan seorang playboy sepertimu. Zuan menjulurkan dadanya, aku tampan dan kaya, jadi salahkah jika seorang gadis menyukaiku? Yun Jianyu. Dia ingin memukul kepala pria ini, dan kemudian menginjak wajahnya beberapa kali. Anak ini sangat membutuhkan pemukulan yang baik. Zuan berkata saat ini, baiklah, aku bukan iblis. Tunggu, tunggu, tatapan macam apa itu? Jika anda terus seperti itu, saya benar-benar akan marah. Ahem, aku juga tidak ingin menyakiti Hong Lei, jadi aku berjanji tidak akan membuatnya melakukan hal seperti ini lagi. Itu tidak cukup. Kalian berdua tidak diizinkan untuk bertemu satu sama lain lagi. Yun Jianyu bertahan. Dari beberapa hari terakhir ini, saya telah melihat bahwa bahkan fondasinya mulai menjadi tidak stabil. Dia mungkin tidak bisa diselamatkan jika dia terus tinggal bersamamu. Itulah mengapa saya akan membawanya kembali ke sekte untuk membuatnya sungguh-sungguh berkultivasi dalam pengasingan. Petik 2 Zuan segera bertanya, lalu berapa lama dia perlu berkultivasi? Sampai saya pikir dia telah mencapai tingkat yang sesuai. Yun Jianyu bersandar dengan santai ke kursinya. Dia merasa puas di dalam. Nak, kau masih terlalu muda untuk membantahku. Zuan sangat marah. Bukankah kamu jelas tidak tahu malu di sini? Persetan itu. Wanita tua bodoh yang belum menikah ini mungkin cemburu melihat seberapa dekat dia dengan Hong Lei. Dia mungkin harus menunggu sampai akhir waktu sebelum dia mendapatkan pengakuannya. Kamu selalu bebas bertarung melawanku jika kamu tidak yakin. Jika Anda menang, maka kami akan mengikuti aturan Anda. Mata cerah Yun Jianyu menyapu dirinya dengan acuh-ta'acuh. Napas Zuan berhenti. Dia memahami dirinya dengan baik. Wanita ini adalah seorang Grandmaster, dan dia sudah memulihkan sedikit kekuatannya. Mengalahkannya seperti bermain dengan mainan. Karena itu, dia dengan tegas mengubah strateginya. Tuan Sekte Kakak, bukankah ini terlalu jauh? Ketika Anda terluka parah, saya mengambil risiko untuk memberi Anda obat penyembuhan jiwa. Saya menarik kecurigaan Cheng Xiong karena ini juga dan hampir mati. Kemudian, saya bahkan menyelamatkan anggota Sekte Anda yang ditakdirkan untuk mati. Itu satu hal jika Anda tidak berterima kasih kepada saya karena melakukan semua ini. Tetapi jika Anda meninggalkan dermawan Anda setelah mendapatkan apa yang Anda inginkan, bukankah itu terlalu berlebihan? Yun Jianyu menghela nafas. Aku tahu, kami berhutang terlalu banyak padamu. Itu sebabnya saya akan mencoba memikirkan cara lain untuk memberi kompensasi kepada Anda. Petik 2 Zuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin yang lain. Saya hanya ingin Hong Lei. Alis Yun Jianyu berdiri. Berat, jangan pergi terlalu jauh. Saya sudah menjelaskan semuanya kepada Anda sebelumnya. Pilih yang lain. Zuan menggelengkan kepalanya. Hong Lei bukan alat tawar-menawar. Saya bisa saja beralih ke hal lain. Yun Jianyu menatap matanya. Meskipun orang ini adalah seorang playboy, dia masih memperlakukan Hong Lei dengan cukup baik. Ekspresinya sedikit meredah. Sekte suci kami akan selamanya mengingat rasa terima kasihmu. Kami pasti akan membalas Anda dengan murah hati setelahnya. Petik 2 Zuan melambaikan tangannya, jelas tidak ingin membicarakan hal ini. Apakah Sun Luzhen dan yang lainnya kembali dengan selamat? Yun Jianyu mengangguk. Ketika mereka meninggalkan istana, Hong Lei mengatur agar beberapa pria menerima mereka. Mereka sudah dibawa keluar dari ibu kota. Mereka telah berulang kali mengatakan bahwa mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda secara langsung. Bagus kalau mereka bisa pergi. Zuan menghela nafas lega. Jika sesuatu terjadi pada Sun Luzhen dan yang lainnya, maka mudah baginya untuk mendapat masalah. Momo-mongong, bagaimana dengan orang yang diam-diam mengikutimu? Aku baru saja akan berbicara denganmu tentang itu. Yun Jianyu berkata dengan ekspresi serius. Aku awalnya ingin mencari kesempatan untuk membunuhnya, tapi teknik persembunyian orang itu terlalu luar biasa, jadi aku gagal. Bahkan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Zuan terkejut. Yun Jianyu menyuarakan konfirmasinya. Lupakan fakta bahwa aku terluka sekarang, bahkan jika aku berada di masa jayaku, aku bahkan tidak akan memiliki kepastian 100% untuk menahannya. Teknik sembunyi-sembunyinya sudah hampir mencapai tingkat dao alami. Aku bahkan tidak bisa melihat penampilannya. Seseorang seperti ini tidak mungkin tidak dikenalkan. Apakah Anda tahu siapa saja yang cocok dengan deskripsi? Zuan dengan cepat bertanya. Memiliki seseorang yang kuat yang menguntitnya dari bayang-bayang benar-benar hal yang menakutkan. Yun Jianyu menggelengkan kepalanya. Dunia ini sangat besar, masih banyak individu yang mampu. Bagaimana saya bisa mengenal orang seperti itu? Karena dia unggul dalam sembunyi-sembunyi, maka dia pasti menyembunyikan namanya sendiri juga. Jadi, lebih sulit bagi orang luar untuk mengetahui siapa dia. Zuan mengangguk. Dia mengerti alasan ini. Sepertinya dia harus menemukan kesempatan untuk bertanya kepada Kaisar tentang hal ini dan memintanya untuk menyelidiki. Tetapi bagaimana jika orang ini adalah Kasim Wen? Dia berpikir untuk dirinya sendiri sejenak. Yun Jianyu tiba-tiba menyuarakan keterkejutannya. Dia menatap dadanya. Hem, aliran Ki Anda tampaknya berbeda dari biasanya. Apakah kamu terluka? Setelah tinggal bersama begitu lama, sebagai seorang Grandmaster, dia sudah sangat akrab dengan auranya. Zuan berkata dengan senyum pahit. Aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk membantumu kali ini. Kemudian, dia memberinya ringkasan kasar dari segel Kaisar yang dipasang padanya. Ekspresi Yun Jianyu berubah. Tanpa menunggu persetujuannya, dia mengulurkan tangan dan meraih lengannya untuk merasakan aliran kibatinnya. Tangannya terasa dingin dan tidak nyaman saat disentuh. Namun, Zuan tidak berminat untuk memperhatikan hal-hal ini. Sebaliknya, dia menatapnya dengan gugup, karena alisnya berkerut dalam, seolah-olah dia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kamu tidak harus seperti itu. Kaisar berkata bahwa dia bisa menyingkirkannya. Apa dia akan berbohong padaku? Zuan berkata dengan gugup. Pada akhirnya, Yun Jianyu berkata, lepaskan pakaianmu. Hah! Zuan tercengang. Yun Jianyu berkata, aku akan mencoba membantumu menyingkirkan segel ini. Namun, Ki Anda akan melonjak selama proses ini. Panas harus segera dilepaskan. Itu sebabnya kamu harus melepas pakaianmu. Petik 2 Oh! Zuan senang melakukannya. Jika pihak lain bisa membantunya membatalkan bom waktu ini, maka dia tidak perlu hidup dalam ketakutan setiap hari. Ketika dia melepas atasannya, Yun Jianyu berkata dengan dingin, celanamu juga. Zuan! Bab 676, menyita alat kejahatan. Ekspresi Zuan tiba-tiba menjadi aneh. Tuan Sekte KK, apakah kamu mengejar tubuhku? Yun Jianyu sangat marah. Apa yang kamu katakan? Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 444 plus 444 plus 444. Zuan bergumam, lalu kenapa kau menyuruhku melepas celanaku juga? Itu adalah bagian pribadi pria, kau tahu. Yun Jianyu menarik nafas dalam-dalam dan menahan keinginan untuk memukulinya. Bukankah aku baru saja menjelaskannya padamu? Kultivasi Kaisar sangat kuat, jadi bagaimana bisa semudah itu menghilangkan segelnya? Saya perlu melakukan semua yang saya bisa. Selama proses ini, kedua jenis Ki akan berbenturan, membuat Ki Anda melonjak kuat. Jika kita tidak segera melepaskan panas, maka meridian Anda akan mengalami luka bakar yang tidak dapat diubah. Tubuhmu bahkan mungkin meledak dan mati. Siapapun yang berani membuat lelucon semacam ini dengannya akan dieksekusi di tempat, namun orang ini memprovokasi dia beberapa kali. Meskipun dia marah, dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia sendiri terkejut. Pada akhirnya, dia hanya bisa menjelaskannya melalui fakta bahwa sekte suci berhutang banyak padanya. Zuan menjawab dengan, oh, itu soal seks dan zen, kan? Saya mendapatkannya. Alis Yun Jianyu berkerut. Dan zen. Meskipun dia berpengetahuan luas, dia belum pernah mendengar teknik semacam ini sebelumnya. Tidak apa. Zuan baru saja lewat dan mulai menanggalkan pakaiannya. Dadanya yang sehat dan bugar terlihat. Alis Yun Jianyu terangkat ke atas. Huh, aku tidak menyangka anak sepertimu bisa begitu bugar. Aku tidak tahu dengan pakaianmu. Tubuh Zuan jauh lebih kuat daripada orang biasa setelah mengalami penyempurnaan sutra asal primordial. Tubuhnya jauh lebih tangguh daripada para pembudidaya tingkat tinggi. Yang lebih luar biasa adalah bahwa jenis pemurnian ini menggunakan ki primordial dari langit dan bumi untuk meredam tubuhnya. Semua esensi disimpan di dalam. Otot-ototnya tidak besar dan menyeramkan seperti para idiot bela diri itu, tetapi malah terlihat ramping dan lembut. Kulitnya bersinar dan memancarkan semacam rasa estetika yang harmonis, namun juga terlihat seperti membawa kekuatan ledakan. Bahkan Yun Jianyu tidak bisa membantu tetapi memberinya beberapa pandangan lagi. Mengejar kecantikan adalah kecenderungan bawaan semua manusia. Apakah kamu mengatakan itu dengan sengaja untuk mengurangi rasa malumu sendiri? Zuan mengejek. Jika kamu terus menatap, aku akan mulai menagihmu. Aku menatapmu. Yun Jianyu segera tampak seperti kucing yang ekornya diinjak. Aku baru saja mengamati segel di tubuhmu. Sungguh keajaiban yang luar biasa bahwa anak ini bisa hidup selama ini dengan mulutnya yang kotor itu. Anda telah berhasil mengatur Yun Jianyu untuk plus 567 plus 567 plus 567. Zuan berpikir, Anda bahkan tidak memiliki penglihatan X-ray, bagaimana Anda bisa melihat ke dalam tubuh saya? Tentu saja, dia tidak akan mengeksposnya. Baiklah, ini salah pahamku. Tapi aku akan melepas celanaku, jadi bisakah kamu berbalik dulu? Dia tidak terlalu keberatan, tetapi dia khawatir bahwa pihak lain mungkin akan memotong barangnya dengan pedangnya karena malu. Itu akan sangat buruk. Yun Jianyu mendengus, seolah-olah dia akhirnya merasa punya waktu untuk melepaskan sedikit tenaga. Berat, kamu masih bertingkah malu. Tidak banyak orang di dunia ini yang berani berdiri di hadapanku, menurutmu apa yang belum pernah kulihat sebelumnya. Meskipun ini yang dia katakan, dia masih berbalik. Zuan mengutuk di dalam. Wanita tua bodoh yang belum menikah, akan lebih aneh jika Anda pernah melihatnya. Dada Yun Jianyu naik turun setelah berbalik. Dia jelas tidak setenang dia membuat dirinya terdengar di permukaan. Dia bisa mendengar suara gemerisik di belakangnya. Beberapa saat kemudian, Zuan berkata, aku sudah selesai. Yun Jianyu menarik nafas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri untuk tidak khawatir ketika dia berbalik. Saya adalah master sekte-sekte suci. Pencobaan dan kesengsaraan macam apa yang belum pernah saya hadapi sebelumnya. Bagaimana saya bisa bertindak pengecut di depan anak seperti ini? Huff. Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Zuan sebenarnya meremehkannya. Pada tahun-tahun sebelumnya, dia telah bertemu dengan beberapa pria kotor yang berterhadap istri yang tidak bersalah. Dia ikut campur untuk menghukum mereka dan sering menghapus alat kejahatan mereka. Dia bukan salah satu dari gadis-gadis muda yang belum pernah melihat apapun sebelumnya. Tetapi meskipun dia sudah mempersiapkan diri secara mental, dia masih sedikit linglung ketika dia berbalik. Apakah ada yang salah dengan dunia ini? Setelah memotong barang-barang para penjahat itu di masa lalu, dia masih memiliki pemahaman tentang panjangnya. Tapi mengapa pria di depannya ini berbeda dari orang-orang itu? Setelah sedikit ragu, dia hanya bisa bertanya, Apakah kamu akhirnya diracuni di suatu tempat? Itukah sebabnya itu sangat bengkak? Petik 2. Suaranya tidak bisa membantu tetapi sedikit melunak. Zuan tercengang. Kemudian, dia menyadari bahwa dia salah paham, jadi dia hanya bisa menjelaskan, tidak ada racun, begitulah biasanya. Mungkin aku terlalu diberkati. Dia merasa berbeda mengatakan ini untuk beberapa alasan. Yun Jianyu telah hidup untuk waktu yang lama. Dia segera menyadari bahwa dia telah salah paham. Wajahnya yang menawan segera menjadi merah seluruhnya. Dia ingin menemukan lubang untuk menyembunyikan dirinya karena malu. Dia terbatuk untuk menghilangkan rasa malunya. Ayo duduk di tempat tidur. Aku perlu membantumu membuka segelmu. Um, juga, ingatlah untuk membelakangiku. Zuan menghela nafas lega juga. Sejujurnya, dilihat seperti ini juga merupakan tekanan baginya. Ketika dia merasakan bahwa dia duduk di belakangnya untuk merawatnya, Zuan tercengang. Kau tidak melepas pakaianmu. Untuk apa aku melepas pakaianku? Yun Jianyu tercengang, dan kemudian dia sangat marah. Omong kosong macam apa yang kamu pikirkan. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 996 plus 996 plus 996. Tidak, saya hanya khawatir bahwa Ki Anda akan melonjak juga. Jika kita tidak bisa menyingkirkannya tepat waktu, maka itu akan berbahaya. Zuan dengan cepat menjelaskan. Sementara di dalam, dia penuh penyesalan. Bukankah Xiaolongnu dan Yang Guo sama-sama menelanjangi saat mereka berkultivasi? Satu. Yun Jianyu berkata dengan dingin, berhentilah memikirkan pikiran bodoh yang acak. Gerakan Ki Anda melalui dantian Anda dan rilekskan tubuh Anda. Jangan menolaki saya sama sekali. Petik dua. Oke, Zuan tertawa kecil karena malu. Dia duduk dengan benar di tempat tidur. Yun Jianyu mengulurkan tangannya yang adil dan menekannya ke punggungnya, ekspresinya serius. Dia melakukan yang terbaik untuk menghilangkan semua pikiran yang tidak perlu. Saat melepaskan segel pembudidaya paling kuat di dunia, dia tidak bisa terganggu sedikitpun. Kecurigaan Zuan tidak sepenuhnya salah. Begitu panasnya dilepaskan, memang akan ada bahaya baginya. Namun, bagaimana dia bisa melepas pakaiannya di depan pria lain? Dia berpikir bahwa dia harus bisa menghadapinya dengan kultivasi tingkat Grandmaster-nya. Itu sebabnya dia mengirim Ki-nya ke tubuhnya. Zuan merasakan gelombang Ki yang kuat memasuki tubuhnya. Berbeda dengan panas terik Kaisar, Ki ini seperti cahaya bulan yang sejuk di malam hari. Itu tanpa sadar membuat seseorang rileks. Sayangnya, perdamaian ini tidak berlangsung lama. Segel yang ditinggalkan Kaisar di tubuhnya segera meraung seperti naga ketika merasakan aura ini mencoba untuk melepaskannya. Ia membalas dengan kejam. Yun Jianyu melakukan yang terbaik untuk melawan kekuatan ini dengan kekuatan yang lembut dan tegas. Kedua kekuatan itu saling berbenturan. Suatu saat, Zuan merasa seperti sedang dipanggang, dan kemudian, dia merasa seolah-olah tertutup es. Gelombang uap putih naik dari tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia berada di keranjang kapal uap. Dia akhirnya tahu mengapa dia mengatakan bahwa dia harus menanggalkan pakaiannya. Bahkan tubuh kuat Zuan sangat menderita di bawah bentrokan dua kekuatan ini. Namun, dia sudah mengalami ambang kematian beberapa kali. Dibandingkan dengan itu, ini tidak banyak sama sekali. Sedikit kejutan melintas di mata Yun Jianyu. Dia benar-benar tahu betapa sakitnya menggunakan kekerasan untuk membuka segel kaisar. Dia tidak mengatakannya dengan sengaja sebelumnya karena dia selalu menggodanya. Dia ingin memberinya pelajaran dengan ini, namun pihak lain benar-benar menahannya, bahkan tidak mengeluarkan satu erangan pun. Dia cukup terkesan. Meskipun pria ini bertindak agak sembrono, dia adalah seorang pria baja jauh di lubuk hati. Suaranya juga menjadi lebih lembut. Tahan sedikit lebih lama, segel kaisar sudah mulai mengendur. Dia mengulurkan tangannya dan menepuk bahu pihak lain, dan kemudian dia berputar di tempat. Dia menggunakan kesempatan ini untuk menyerang acu poin sedepan dan belakangnya dengan kekuatan bintang yang dia kembangkan. Seberapa kuatkah pembudidaya yang paling kuat? Grandmaster lain mungkin tidak bisa menetralkannya. Namun, kekuatan bintang yang dia kembangkan menyentuh hukum ruang dan waktu. Dia bahkan bisa memperlambat dan bahkan menunda sementara waktu sampai batas tertentu. Dia menggunakan kekuatan bintang untuk sementara memutuskan hubungan antara segel kaisar dan tubuh Zuan. Kemudian, dia menggunakan kesempatan itu untuk perlahan menghancurkan segel ini. Tentu saja, jika kaisar sendiri ada di sini, kekuatan bintangnya tidak akan banyak membantunya. Namun, dia memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengan beberapa kekuatan yang tersisa. Beberapa saat kemudian, Yun Jianyu akhirnya menghancurkan sebagian besar segel yang menakutkan itu. Dia menghela nafas lega. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang menekannya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia pertama kali tertegun sejenak. Kemudian, pipinya memerah karena marah. Kecil, kamu mencari kematian. Bab 677, Kedamaian Aneh. Dia masih bisa mentolerir jika anak ini tidak sopan padanya. Tapi sekarang, dia berani secara terbuka tidak menghormatinya seperti ini. Anda telah berhasil mengendalikan Yun Jianyu untuk plus 999 plus 999 plus 999. Dia benar-benar marah sekarang. Bagaimanapun, dia memiliki bagian darah yang adil di tangannya sebagai master sekte-sekte suci. Dia membunuh sampai sungai terbentuk dari darah ketika pengadilan menghadapi sekte suci di masa lalu. Suhu seluruh ruangan turun beberapa derajat. Zuan merasa semua bulu halusnya berdiri. Dia merasa niat membunuh melonjak dari mata pihak lain. Dia dengan cepat menjelaskan, ini salah paham. Master sekte kakak, bukankah kamu mengatakan bahwa kis saya akan melonjak ketika segelnya dilepas? Aku tidak bisa mengendalikan ini. Mata Yun Jianyu menyipit. Dia memang mengingat ini. Ini benar-benar bukan salahnya. Bukan dia yang memiliki pikiran aneh terhadapnya, melainkan karena kisuring di dalam tubuhnya. Tapi mengapa dia merasa sangat tidak senang ketika memikirkan hal ini? Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan mengejek ke dalam, sangat jelek. Hal ganas itu tetap ada di kepalanya untuk waktu yang lama. Dia akhirnya yakin bahwa Zuan tidak diracuni, tetapi dia secara alami seperti itu. Para pemerkosa dari masa lalu itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Ah, Yun Jianyu, Yun Jianyu. Omong kosong macam apa yang kau semburkan. Dia jauh lebih muda darimu, dan juga kekasih muridmu. Berhenti memikirkannya, hentikan, hentikan. Dia melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dia membalikkannya dengan pukulan ketubuhnya, dan kemudian terus membuka segelnya. Zuan menghela nafas lega. Sepertinya dia berhasil melewati cobaan ini. Si kecil, si kecil, tahukah kamu bahwa kamu hampir membunuhku barusan? Dia membelakanginya, jadi dia tidak menyadari bahwa ada kemerahan yang tidak normal di leher Yun Jianyu. Bukan hanya dia, Yun Jianyu juga tidak menyadarinya. Beberapa saat kemudian, alis berkerut Yun Jianyu sedikit mengendur. Dia hampir sepenuhnya menghapus segel kaisar. Dia mengambil nafas dalam-dalam, dan kemudian dia perlahan-lahan mentransfer energi yang tersebar di seluruh tubuh Zuan. Dia ingin mengambil semua sisa kekuatan kaisar sekaligus. Namun, ketika energinya mengelilingi segel itu, seolah-olah segel yang ditinggalkan kaisar tahu tentang situasinya. Auranya menjadi jauh lebih kuat. Segel yang tampak seperti cacing yang dikelilingi ini tiba-tiba berubah menjadi naga emas yang mengaum. Itu segera menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana mungkin segel pembudidaya paling kuat di dunia ini tidak memiliki kartu truf? Yun Jianyu tidak bisa tidak mengingat adegan ganas Zuan ketika dia merasakan naga besar yang baru saja muncul. Jantungnya mulai berdebar gila. Dia dengan cepat memusatkan perhatiannya. Tapi momen gangguan ini menciptakan celah bagi segel kaisar. Itu mulai membalas dengan sengit. Off! Setegup darah menyembur keluar dari mulut Yun Jianyu. Matanya dipenuhi dengan horror. Kaisar terlalu menakutkan. Segel ini benar-benar bisa menggunakan kinya untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Ini berarti bahwa itu akan terus tumbuh semakin kuat. Sebagian besar aura yang dihancurkan sebelumnya langsung pulih. Sekarang, itu malah meluncurkan serangan balik padanya. Jika Yun Jianyu adalah yang terkuat, maka bahkan jika segel ini memiliki beberapa trik, itu tidak akan bisa melukainya. Namun, dia sudah terluka parah, jadi kultifasinya sangat terpengaruh. Sekarang sulit baginya untuk menahan pembalasan. Dia bahkan bisa merasakan bahwa segel ini akan memasuki tubuhnya dan menguncinya juga. Dia ketakutan saat melihat ini. Dia dengan cepat menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapi segel yang menakutkan ini. Sayangnya, semakin dia membalas, semakin banyak makanan yang diterima segel kaisar, yang membuatnya semakin kuat. Tapi jika dia tidak membalas, maka segel itu akan masuk ke tubuhnya. Ini benar-benar racun dua kali lipat. Dia sudah mati. Yun Jianyu dengan cepat memikirkan cara untuk menghadapi ini. Namun, tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak bisa menghentikan invasi kekuatan emas itu. Hanya ada satu cara, yaitu langsung meledakan hati Zuan. Dengan cara ini, hubungan mereka akan terpisah, dan segel kaisar tidak akan memiliki organisme hidup untuk hidup. Dia kemudian akan benar-benar bebas. Tetapi, dia ingat bagaimana dia terluka para oleh kaisar di istana, dan kemudian pria inilah yang menyelamatkannya ketika dia dalam situasi putus asa. Kemudian, dia bahkan mengajarinya cara tidur di udara dengan tali. Keduanya tidur di ranjang yang sama. Dia bersedia mengambil risiko menyelamatkan anggota sektenya sehingga dia tidak perlu berada dalam bahaya. Dia ingat semua hal yang terjadi di antara mereka berdua selama periode ini. Pada akhirnya, Qi yang dipindahkan ke telapak tangannya tidak dilepaskan. Lupakan saja, dia adalah kekasih Honglei. Saya tidak bisa membunuhnya dan membuat Honglei membenci saya selama sisa hidupnya. Dia terus mengatakan ini pada dirinya sendiri. Adapun segel kaisar, dia hanya akan memikirkan cara untuk menyingkirkannya sendiri nanti. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang kekuatan dari dalam Zuan. Meskipun kekuatan ini agak lemah, levelnya sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada kultifasi Grandmaster-nya. Dengan bantuan kekuatan ini, seolah-olah tiba-tiba ada bala bantuan. Situasinya tiba-tiba terbalik. Yun Jianyu tidak membiarkan kesempatan besar seperti itu pergi. Dia mengarahkan gelombang kekuatan murni ini ke dalam tubuhnya, dan kemudian seluruh tubuhnya menerima makanan. Pada akhirnya, itu mengembun menjadi kekuatan yang lebih kuat untuk membalas segel emas kaisar. Segel emas itu didorong kembali ke tubuh Zuan langkah demi langkah. Yun Jianyu tidak berencana untuk melepaskannya. Itu meninggalkannya dalam keadaan yang menyedihkan sebelumnya. Dia jelas bukan seseorang yang akan berbaring begitu saja. Segel emas itu didorong hingga batasnya. Itu menyerah untuk melarikan diri dan membalas dengan semua yang dimilikinya. Ekspresi Yun Jianyu menjadi muram, karena sebagian besar kekuatan menjadi pengisian segel. Dengan kondisinya saat ini, bahkan setelah mendapatkan nutrisi energi murni misterius itu, masih sulit untuk menetralisir segel ini sepenuhnya. Akan sangat buruk jika dia berakhir seperti dia sebelumnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk berhenti untuk saat ini. Dia akan membantunya menghilangkan segel ini ketika dia benar-benar pulih dari luka-lukanya. Tepat pada saat ini, Zuan tiba-tiba merasakan lubang hitam yang berputar-putar seperti keberadaan di dalam dirinya. Ada kekuatan mengerikan yang muncul. Terlepas dari apakah itu segel emas atau energi Yun Jianyu, semuanya tersedot ke lubang hitam itu. Ini adalah ekspresi Yun Jianyu berubah. Dia tiba-tiba teringat serangan yang diungkapkan Zuan ketika mereka pertama kali saling berhadapan. Inilah tepatnya yang hampir dikalahkan oleh dirinya yang terluka di taman batu. Dia tidak ragu sama sekali. Dia benar-benar memutuskan hubungan antara energi itu dan dirinya sendiri. Meskipun dia akan kehilangan sebagian dari kultifasinya dengan cara ini, dia masih bisa perlahan memulihkannya nanti. Dia mungkin saja kehilangan semua kultifasinya jika dia mencoba melawan lubang hitam itu. Ini, saya membantunya menyingkirkan segel ini, namun dia sebenarnya mencoba menyedot kultifasi saya. Ekspresi Yun Jianyu menjadi dingin. Dia perlahan mengangkat jari-jarinya dan bersiap untuk menikamnya ke belakang kepalanya. Tapi dia tiba-tiba terpana, karena dia memperhatikan bahwa mata pihak lain tertutup. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak sadar. Sepertinya bentrokan dengan segel emas tadi membuatnya pingsan. Yun Jianyu menghela nafas lega. Dia diam-diam menarik jari-jarinya yang panjang dan ramping. Bahkan dia tidak bisa melawan pembalasan segel emas itu, jadi bagaimana mungkin Su'uan bisa melakukannya dengan kultifasinya. Teknik gila macam apa yang dilakukan anak ini? Yun Jianyu mengerutkan kening. Pada saat itu, dia bisa merasakan bahwa energi yang ditinggalkan kaisar di dalam tubuhnya disempurnakan oleh lubang hitam di tubuhnya. Huff! Anak ini benar-benar mendapat untung dari bencana kita. Yun Jianyu tidak ingin tinggal di sini lagi sekarang karena dia tahu bahwa segelnya telah hilang. Tubuh pria ini semakin lama semakin kaku. Ini terutama terjadi setelah perjuangan terakhir. Saat ini, seluruh tubuhnya melepaskan panas yang mencengangkan. Dia merasa sangat tidak nyaman berada begitu dekat dengannya. Dia turun dari tempat tidur dan bersiap untuk pergi. Namun, ketika dia berdiri, dia tiba-tiba merasa pusing. Perasaan lemah yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia telah menderita terlalu banyak sekarang. Segala sesuatu di depan matanya menjadi hitam, dan kemudian dia mulai jatuh. Namun, dia bereaksi dengan cepat juga. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya ke tempat tidur untuk menopang dirinya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya membuatnya benar-benar terpana. Zuan dibangunkan oleh An itu. Dia menundukkan kepalanya, dan kemudian dia melihat kecantikan berambut panjang di depannya. Kedua pasang mata itu saling menatap. Seluruh ruangan ini memasuki momen kedamaian yang aneh. Bab 678, efek samping lainnya. Dan kau bilang kau tidak mengejar tubuhku. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benaknya. Namun, dia tahu bahwa bagian vitalnya berada di tangan pihak lain. Jika dia mengucapkan kata-kata ini, dia mungkin akan melepaskannya karena marah. Napas Yun Jianyu juga menjadi tergesa-gesa. Otaknya benar-benar kosong dalam sekejap. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Segala macam pikiran membanjiri pikirannya. Meski jantungnya berdebar kencang, dia tetap harus menjaga penampilan seorang Grandmaster. Dia dengan paksa mempertahankan ekspresi dingin dan berkata, Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan? Tentu saja saya akan. Zuan melanjutkan kata-katanya, tapi bisakah kamu melepaskannya dulu? Aku akan meledak dari genggaman. Pembuluh darahnya menonjol, ekspresinya sedikit kesakitan. Dia memperingatkannya dengan hati-hati. Dibandingkan dengan tangan kecil Kiyuhonglei yang halus, tangan wanita ini seperti penjepit besi. Jika bukan karena tubuhnya jauh lebih tangguh daripada orang normal, tangan seorang Grandmaster bisa menghancurkan batu seperti tahu, dan Zuan kecil juga tidak akan punya kesempatan. Yun Jianyu tersentak dari linglungnya saat ini. Tangan kecilnya menyusut kembali dengan kecepatan kilat, dan kemudian dia berbalik. Wajahnya yang biasanya percaya diri dan riang ditutupi lapisan perona pipi yang tidak alami. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan emosinya yang mengamuk. Kemudian, dia berkata dengan ketenangan pura-pura, Aku sudah merawat sebagian besar segel di tubuhmu. Bagian yang tersisa disedot oleh kekuatan misterius di tubuhmu. Huff, Anda juga telah menyedot sebagian energi saya yang saya masukkan ke dalam tubuh Anda juga. Jika bukan karena Honglei, aku pasti sudah memukulmu sampai mati. Terima kasih, kakak Sekte Master. Zuan berkata dengan rasa terima kasih yang tulus. Dia tidak sepenuhnya pingsan, jadi dia memiliki ingatan yang samar tentang betapa berbahayanya proses itu. Selama momen krisis, sutra pemakan surga di dalam tubuhnya bertindak sendiri, menelan sebagian energinya. Dia merasa sedikit menyesal tentang ini. Energi dari Earth Immortal dan Grandmaster akan memberi Anda manfaat luar biasa setelah Anda benar-benar mencernanya. Yun Jianyu berhenti sejenak, dan kemudian dia menambahkan, tapi ingat untuk tidak sepenuhnya menghilangkan aura Kaisar. Anda setidaknya harus meninggalkan cangkang kosong di sana, atau Kaisar akan tahu bahwa Anda telah melepas segelnya. Aku akan mengajarimu cara untuk mencegahnya, lakukan seperti ini. Zuan terkejut. Kakak benar-benar tua dan bijaksana. Kalau tidak, saya akan merayakannya terlalu cepat. Dengan pemahamannya tentang Kaisar, jika pihak lain mengetahui bahwa segelnya sudah dilepas, maka dia pasti akan menggunakan metode yang lebih kejam untuk menghadapinya. Tua, Alice Yun Jianyu terangkat. Dia sangat sensitif terhadap kata ini. Dia mendengus kesal, Juga, aku tidak tahu di mana kamu belajar teknik penyerapan yang jahat itu. Ingat, jangan menggunakannya, atau diamkan semua orang yang menyaksikan Anda menggunakannya. Begitu berita ini keluar, Anda akan menjadi musuh publik dunia. Terima kasih kakak untuk pengingatnya. Zuan jelas mengerti apa yang dia maksud. Apa bagian terpenting dari kultivasi? Itu jelas tingkat kultivasi Anda. Jika seseorang bisa menyedot kultivasi orang lain untuk memperkuat diri mereka sendiri, maka semua orang akan ketakutan. Mereka semua akan bergandengan tangan untuk menyingkirkannya. Yun Jianyu menganggup ketika dia melihat penampilannya yang serius. Sepertinya dia tidak perlu memperingatkannya terlalu banyak. Dia memikirkan masalah lain. Apakah kamu memiliki hubungan dengan sekte suci? Zuan bingung. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menanyakan hal seperti ini. Uh, apakah hubunganku dengan Honglei diperhitungkan? Dia awalnya ingin mengatakan bahwa mereka berdua memiliki hubungan khusus, tetapi dia tidak mengatakannya karena mempertimbangkan keselamatan Zuan kecil. Yun Jianyu. Saya bertanya kepada Anda apakah Anda telah mengembangkan godaan iblis surgawi sekte suci sebelumnya, atau apakah salah satu tetua Anda pernah menjadi bagian dari sekte suci? Dia mengingat sumber kekuatan yang familiar itu ketika dia menghadapi segel kaisar. Kekuatannya berkualitas tinggi, bahkan membuatnya terkejut. Dia benar-benar penasaran apa itu? Zuan menggelengkan kepalanya. Aku belum. Saya sudah sangat tampan dan ramah, celana dalam akan jatuh kemanapun saya pergi. Mengapa saya harus mengembangkan teknik godaan Anda? Yun Jianyu. Anak ini benar-benar membutuhkan pemukulan seperti biasa. Dia berpikir untuk dirinya sendiri sebentar. Itu tidak terlalu mungkin bagi orang ini untuk mengembangkan godaan iblis surgawi. Lagi pula, semua yang telah mengolah ini adalah wanita, dan sekte suci selalu mewariskannya langsung kepada pewaris. Tidak mungkin mereka membocorkannya kepada orang luar. Yang lebih penting adalah mereka yang berlatih ini harus menjaga kemurnian mereka, namun yang ada di depannya. Huff. Entah sudah berapa kali dia melakukannya. Sementara dia berpikir untuk dirinya sendiri, tiba-tiba ada debaran misterius dari jiwanya. Kemudian aliran hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia tanpa sadar menjepit kakinya. Apa yang salah? Zuan menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan dengan cepat bertanya dengan prihatin. Tidak. Yun Jianyu seperti kelinci yang terkejut. Dia melompat mundur dan memperlebar jarak, seolah-olah dia takut bahwa dia akan mendekat. Zuan bingung. Kenapa kau menatapku seperti aku serigala? Seharusnya aku yang malu, kan? Juga? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda dengan kesenjangan kita dalam kultivasi? Akulah yang tidak berdaya jika kamu mencoba sesuatu. Sai, jika itu benar-benar sampai ke titik itu, maka saya hanya punya satu permintaan. Mohon dengan lembut. Ekspresi Yun Jianyu berkedip beberapa kali, seolah-olah dia mengalami gejolak internal yang hebat. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menegakkan tubuhnya yang gemetar. Kamu harus bekerja untuk memperbaiki energi. Aku pergi dulu. Kemudian, sosoknya menghilang dari ruangan. Namun, sedetik kemudian, dia muncul kembali di pintu masuk. Jangan beritahu orang lain tentang apa yang terjadi hari ini. Jika saya mendengar bahkan rumor kecil, Anda sudah mati. Petik 2 Setelah mengatakan ini, dia pergi tanpa menunggu jawaban Zuan. Zuan melihat ke arah yang dia tinggalkan dengan bingung. Kenapa suaranya terdengar sangat aneh? Dia tidak terdengar sedingin dan arogan seperti biasanya. Suaranya bahkan sedikit bergetar seperti anak kucing kecil. Dia jelas mengancamnya, namun dia tidak merasa terancam sama sekali. Ehem, kok bisa? Kultivasi wanita tua yang belum menikah itu sangat tinggi, dan tekadnya begitu kuat, bagaimana mungkin itu yang saya pikirkan. Dia mungkin terluka saat membantuku dengan segelku, jadi dia ingin kembali dan beristirahat. Dia dengan demikian mengumpulkan pikirannya dan mulai memperbaiki energi yang kuat di dalam dirinya. Sementara itu, di sisi lain, belum lama Yun Jianyu meninggalkan kamar Zuan. Kakinya terkilir. Dia meraih pagar terdekat untuk menopang dirinya sendiri. Sebuah rangan keluar dari mulutnya. Ekspresi ngeri melintas di mata Yun Jianyu. Bagaimana ini bisa? Saya sudah berhasil mengembangkan godaan iblis surgawi. Bagaimana saya masih bisa dikuasai oleh? Teknik ini sangat kuat, tetapi memiliki semua jenis efek samping juga. Selain tidak boleh kehilangan keperawanannya sebelum teknik ini sepenuhnya dikultifasikan, ada satu hal memalukan lainnya yang tidak dia beritahukan kepada Zuan. Ini adalah bahwa ketika dikultifasikan ke tahap akhir pertengahan, dia akan diliputi oleh Ada beberapa hari setiap bulan di mana dia akan diliputi oleh keinginan, menggodanya untuk menemukan seorang pria untuk membantunya. Jika dia bisa melewati periode itu, maka kultifasinya akan menjadi sedikit lebih murni. Jika dia tidak bisa, maka kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Efek samping dari teknik ini sepertinya dibuat untuk mencegah orang sukses. Meskipun sekte suci penuh dengan murid-murid yang luar biasa, orang-orang yang akhirnya berhasil pada akhirnya sangat sedikit. Ini juga alasan mengapa dia bersikeras memisahkan Zuan dan Qiyu Honglei. Mungkin muridnya yang patuh masih bisa mengendalikan dirinya sekarang, tapi itu karena kultifasinya belum mencapai level itu. Begitu dia memasuki tahap selanjutnya dan diliputi, jika dua kekasih yang harmonis berada di dekat satu sama lain, maka kesulitan hari-hari itu setiap bulan akan menjadi lebih tinggi secara eksponensial. Yun Jianyu mengandalkan bakat dan tekadnya yang mengejutkan untuk mengembangkan teknik ini hingga ke puncaknya. Dia akhirnya melepaskan diri dari yang akan menjeratnya. Jadi mengapa ini muncul kembali? Bahkan tekadnya yang luar biasa akan mulai goyah. Bukan hanya karena takut didominasi oleh teknik ini di masa lalu, tetapi juga karena takut akan hal yang tidak diketahui. Jika dia masih tidak bisa membebaskan diri dari keadaan ini di levelnya, lalu apa artinya yang tersisa dalam mengolah teknik ini? Tapi dia sudah tidak bisa diganggu untuk memikirkan semua ini. Dia buru-buru kembali ke halaman belakang. Disitulah kamar pribadinya berada. Selain itu, tempat ini terhubung dengan mata air alami, jadi pemandian dalam ruangan didirikan. Disinilah dia biasa mencuci dirinya sendiri. Dia bergegas kembali ke ruangan itu. Gelombang energi terbang keluar, mengunci pintu dan jendela. Kemudian, dia melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuh putihnya yang berkilau, rambut panjangnya tersebar di punggungnya. Warna hitam dan putih membentuk kontras yang mencolok. Seluruh sosoknya memancarkan aura rayuan tak berwujud yang akan membuat pria manapun di dunia ini berubah menjadi abs. Dia tahu bahwa ini adalah hasil dari kegagalannya mengendalikan teknik ini. Dia dengan cepat melompat ke kolam sedingin es dan merendam dirinya di dalam. Segera setelah itu, kolam yang semula sedingin es mulai mendidih. Bab 679, Anda dapat menggunakan saya. Di sisi lain, Zuan menyempurnakan energi luar biasa di dalam dirinya. Terlepas dari apakah itu energi yang ditinggalkan oleh Kaisar atau Yun Jianyu, meskipun jumlahnya tidak begitu besar, kualitasnya lebih tinggi daripada energi apapun yang dia temui sebelumnya. Yah, selain hal-hal lama bodoh di ruang bawah tanah rahasia. Dia duduk di tempat tidur dan mulai mentransfer energi untuk digunakan sendiri. Meskipun kedua energi itu terperangkap di dalam lubang hitam seperti pusaran dan tidak dapat melarikan diri, satu milik Earth Immortal, sementara yang lain berasal dari Grandmaster. Mereka berdua sangat marah ketika keberadaan seperti semut seperti Zuan benar-benar ingin melahap mereka. Mereka dengan panik membalas. Jika itu hanya seorang kultifator peringkat ke-7, atau bahkan satu di puncak peringkat ke-7, mencoba menyerap energi dari Earth Immortal atau Grandmaster hanyalah angan-angan. Mereka akan beruntung jika mereka tidak meledak sampai mati di tempat. Tapi Zuan bukan pembudidaya peringkat ke-7 yang normal. Kinya jauh lebih padat daripada yang lain di pangkatnya. Dia bahkan memiliki Heaven Devouring Art yang konyol ini, itulah sebabnya dia mampu memperbaiki energi dari dua individu yang kuat ini. Zuan berfokus pada pemurnian energi sambil menggunakan metode yang diajarkan Yun Jianyu kepadanya untuk meninggalkan cangkang kosong energi Kaisar. Dia perlu menggunakan energi yang tersisa sebagai gertakan. Selama Kaisar tidak menyelidiki dari dekat, dia seharusnya bisa bertahan. Beberapa saat kemudian, Zuan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya berkedip melewati matanya. Salah satu matanya tampak berkilauan seperti matahari, sementara yang lain dingin seperti bulan. Namun, mereka dengan cepat kembali normal. Dia melihat ke dalam dirinya dan terkejut. Sebelumnya, hanya tiga formasi yang menyala di lapisan ketujuhnya. Sekarang, sudah ada delapan formasi yang menyala, dengan hanya satu formasi terakhir yang tersisa sebelum dia menerobos ke peringkat ke-8. Meskipun jumlah energi yang dia terima dari Kaisar dan Yun Jianyu kecil, kualitasnya jauh lebih tinggi. Itulah mengapa itu bisa sangat membantunya. Dia mengenakan pakaiannya. Di luar sudah subuh. Dia mendorong pintu dan pergi. Dia langsung menuju kamar Yun Jianyu. Dia mengulurkan tangannya untuk mengetuk pintu, tetapi dia didorong mundur oleh segelnya. Namai dirimu sendiri. Suara Yun Jianyu terdengar. Ini aku. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan kepada kakak Sekte Master. Zuan terkejut. Kenapa suaranya terdengar begitu? Menggoda. Ada saat keheningan. Beberapa saat kemudian, Yun Jianyu berkata, Tunggu sebentar. Beberapa saat kemudian, pintu perlahan terbuka. Suara lelah Yun Jianyu terdengar dari dalam. Kamu bisa masuk. Zuan berjalan masuk. Dia melihat uap putih mengalir di dalam. Seolah-olah ini adalah ruang uap. Dia terkejut. Apa yang terjadi? Tidak ada yang perlu kamu ributkan. Aku baru saja selesai mandi. Sosok kabur perlahan berjalan keluar. Kamu selesai mandi. Zuan tercengang. Itu masih malam ketika dia pergi tadi malam. Sementara sekarang, sudah fajar. Apakah itu urusanmu? Yun Jianyu mendengus. Namun, suaranya manis dengan petunjuk main-main. Zuan mengerutkan kening. Ia merasa ada yang salah dengan kondisinya. Namun, matanya dengan cepat melebar. Sosok kabur itu keluar dari kabut. Yun Jianyu hanya dengan santai mengenakan gaun tidur di atas dirinya sendiri. Meskipun tidak transparan, garis samarnya bahkan lebih mempesona. Rambut panjangnya yang basah dengan santai jatuh ke belakang, membuat sebagian besar baju tidurnya basah dan menempel di tubuhnya. Dia bisa merasakan lekuk tubuhnya yang sangat menggoda bahkan dari jauh. Itu seperti bunga kembang sepatu yang mekar di musim semi yang cerah, sebuah ciptaan alam yang indah. Kata-kata ini muncul di benak Zuan, tetapi dia dengan cepat membuangnya. Apa yang kamu maksud, kembang sepatu? Hanya bunga peoni atau mawar yang bisa menggambarkan betapa menakjubkannya wanita ini. Karena gaun tidurnya menempel padanya, ketika kakinya yang halus terlihat di bawahnya, jari-jari kakinya tampak lucu dan indah. Betisnya lurus dan halus, dan pahanya yang proporsional juga terlihat sama-samar. Apakah kamu sudah cukup menatap? Suara lucu Yun Jianyu terdengar. Zuan terkejut. Ketika dia menatapnya, dia disambut dengan ekspresi tersenyum yang ambigu. Dia dengan cepat menjelaskan, maaf. Kakak permaisuri terlalu cantik, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Tolong maafkan aku untuk itu. Pada saat yang sama, dia terkejut. Yun Jianyu yang biasa akan segera cemberut padanya. Dia tidak akan pernah berbicara dengannya dengan lembut seperti ini. Tunggu, Yun Jianyu yang normal tidak akan pernah berpakaian seperti ini di depanku. Yun Jianyu sudah dengan santai berbaring di kursi empuk. Dia menopang kepalanya dengan salah satu tangannya, dan kemudian kakinya yang samar-samar terlihat bersilangan. Dia tampak seperti permaisuri kekaisaran Feng Xiaolian saat dia melihat Zuan dengan ekspresi ambigu. Kenapa kamu mencariku di saat seperti ini? Sangat panas. Mata Zuan melayang ke arah dadanya. Puncak putih cerah itu benar-benar fatal. Dia memberikan tingkat godaan yang menakjubkan yang akan membuat mulut pria manapun kering. Semua pria akan berubah menjadi binatang buas, tidak mampu menahan keinginan mereka untuk menerkam dan merobek pakaiannya, lalu menekannya ke bawah untuk menghancurkannya. Zuan menelan ludah. Dia mengendalikan pikiran-pikiran ini dengan semua tekadnya. Sementara itu, dia mulai mengutuk dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku seperti ini? Dia khawatir dia mungkin benar-benar menyinggung perasaannya, jadi dia tidak berani terus menatapnya. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Ahem, aku ingin bertanya kapan kalian akan meninggalkan ibu kota. Tolong biarkan aku setidaknya bertemu dengan Hong Lei sebelum kalian semua pergi. Dia tertangkap basah tadi malam dengannya dan dipaksa untuk berpisah. Sepertinya dia tidak akan bisa bertemu dengan Kiyu Hong Lei lagi untuk beberapa waktu. Dia ingin kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal yang layak. Kami akan pergi di siang hari. Jawab Yun Jianyu. Dia awalnya berencana untuk tinggal sebentar kemudian, tetapi setelah keinginannya meledak tadi malam, dia terburu-buru untuk memasuki kultivasi pengasingan. Pada saat yang sama, dia tidak berani tetap dalam keadaan seperti ini di luar. Sekte itu masih lebih aman. Selain itu, ada banyak hal yang membantunya mengatasi episode setiap bulan. Kamu akan kembali begitu cepat. Zuan terkejut. Dia tidak menyangka mereka akan pergi secepat ini. Apa? Kamu tidak tahan melihat kami pergi. Yun Jianyu tertawa. Dadanya bahkan bergerak sedikit dari bagaimana tubuhnya bergoyang-goyang. Zuan menghela nafas. Wanita dewasa pasti wanita dewasa. Dia tidak seperti gadis-gadis muda itu. Paling tidak, kebanyakan gadis tidak bisa bersaing dengan ukuran dada seperti ini. Ahem? Man-man adalah pengecualian. Dia tidak masuk hitungan. Tentu saja tidak. Zuan hendak menjawab, tapi tiba-tiba dia tercengang. Hah? Tunggu. Dia menggunakan kata kita. Apa artinya? Wanita ini akan marah padanya ketika dia hanya menggodanya sedikit. Mengapa peran mereka tiba-tiba bertukar hari ini dengan dia menggodanya? Tuan Sekte Kakak, kamu baik-baik saja, kan? Zuan bisa merasakan ada yang salah dengan kondisinya dari percakapan mereka sebelumnya. Dia tidak bisa diganggu untuk mengagumi sosoknya yang menakjubkan sekarang dan bertanya dengan prihatin. Tidak apa, ini hanya episode panas kecil. Yun Jianyu menjelaskan, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak penting. Episode panas. Zuan mengerutkan kening. Dia bisa tahu hanya dari namanya bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Yun Jianyu memberinya penjelasan kasar tentang apa episode panas ini, dan kemudian dia berkata, Kamu harus mengerti sekarang mengapa aku bersikeras menghentikanmu untuk bersama Honglei, kan? Dia tidak akan memberitahunya rahasia sebesar itu secara normal, tetapi di bawah efek episode ini, meskipun berendam di air sepanjang malam menghilangkan sebagian besar panas, dia masih dalam kondisi menggoda tanpa henti. Dia jauh lebih berpikiran terbuka daripada biasanya dan memiliki sedikit reservasi. Jadi itu yang terjadi. Mata Zuan bersinar terang. Jenius mana yang datang dengan teknik konyol ini? Ada begitu banyak efek samping yang bodoh. Tapi kakak, bukankah kamu sudah mencapai puncak dari teknik ini? Mengapa Anda masih mengalami efek samping ini? Zuan tiba-tiba menyadari masalah ini. Mata Yun Jianyu setengah terbuka, seolah dia sangat lelah. Aku juga tidak tahu, itu tiba-tiba muncul setelah aku membantumu membuka segel. Mungkin karena luka yang aku terima dari kaisar, dan kultifasiku turun sedikit saat aku bertarung dengan segelnya. Itu sebabnya aku berakhir seperti ini. Aku akan menjadi lebih baik setelah aku kembali dan pulih dengan benar. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak, episode panas ini bukan lelucon. Anda harus menjaga diri sendiri. Jika Saya hanya mengatakan jika, kakak Sekte Master, Anda benar-benar membutuhkan bantuan seorang pria. Anda tidak dapat menemukan orang lain untuk membantu Anda. Anda dapat menggunakan saya, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Petik 2 Yun Jianyu sedikit tersentuh ketika dia mendengar kata-katanya sebelumnya, tetapi babak kedua benar-benar mengubah segalanya. Dia melebarkan matanya yang berkabut, dan kemudian senyum berbahaya muncul di wajahnya. Sepertinya kamu akhirnya bosan hidup. Bab 680, teliti dan hati-hati. Ini sudah kedua kalinya Yun Jianyu mengatakan hal seperti ini kepada Zuan. Anak ini selalu menguji kesabarannya. Itu benar-benar aneh. Orang lain akan mati berkali-kali sekarang jika mereka mengatakan sesuatu seperti itu, namun dia tidak bisa melakukan apapun pada pria ini. Zuan segera tersenyum meminta maaf. Saya mengatakan jika, haha, hanya jika. Jika Master Sekte Kakak tidak memiliki rencana seperti itu, maka kita jelas tidak perlu membicarakannya. Petik 2 Yun Jianyu menguap. Bibir merahnya terlihat sangat lembut dan mempesona. Apakah ada hal lain? Jika tidak, tersesat. Dia telah tersiksa oleh episode panas bodoh ini sepanjang malam dan sudah sangat lelah. Meskipun dia tidak keberatan mengobrol dengan seorang pemuda tampan dan kuat sekarang dalam kondisinya saat ini, rasionalitasnya tetap menang pada akhirnya. Dia benar-benar tidak seharusnya bersamanya dalam kondisinya saat ini. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Zuan dengan cepat berkata, siapa orang dalammu di istana? Anda dapat memberitahu saya ini sekarang, kan? Dengan begitu, kita bisa saling membantu. Kalau tidak, akan sangat buruk jika kita akhirnya saling menyakiti tanpa mengetahui identitas kita. Yun Jianyu menggelengkan kepalanya. Kamu akan tahu kapan waktunya. Zuan mengerutkan kening. Kau masih tidak percaya padaku. Yun Jianyu menjelaskan, ini bukan masalah kepercayaan, tetapi identitas orang ini istimewa. Saya berjanji kepada orang ini bahwa saya tidak akan memberitahu orang ketiga, jadi saya harap Anda bisa mengerti. Adapun apa yang Anda khawatirkan, itu tidak akan terjadi. Orang itu tidak akan menyakitimu dan bahkan mungkin membantumu. Orang ini begitu misterius. Zuan melihat bahwa dia benar-benar tidak berencana untuk memberitahunya. Dia hanya bisa menghela nafas. Aku harap semuanya seperti yang kamu katakan. Dia tidak lagi membiarkan ini mengganggunya dan malah berkata, lalu di mana Honglei? Aku akan mengucapkan selamat tinggal padanya. Yun Jianyu mendengus. Tunggu sebentar. Aku akan membiarkan kalian berdua bertemu saat matahari terbit. Apakah kamu bercanda? Di luar masih gelap. Bagaimana jika Anda tidak dapat menahan diri karena Anda akan berpisah? Zuan. Siapa yang kau begitu waspada terhadap? Apakah saya orang seperti itu? Zuan dengan cepat diusir dari kamar Yun Jianyu. Dia hanya bisa kembali ke kamarnya dan kembali tidur. Namun, kepalanya dipenuhi dengan sosok menggoda Yun Jianyu. Ada beberapa kali di mana dia hampir tidak bisa menahan diri, tetapi dia masih berhasil pada akhirnya. Dia baru saja menikmati tangan kecil Honglei yang lembut. Dia bahkan mulai memandang rendah dirinya sendiri. Setelah bekerja keras sepanjang malam, meskipun pikirannya ada di mana-mana, dia perlahan-lahan tertidur. Keesokan paginya, Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun keduanya meninggalkan kamar mereka pada waktu yang sama secara kebetulan. Kemudian, mereka bertukar senyum. Bagaimana tadi malam? Jiao Sigun yang segar mengendurkan alisnya dan bertanya dengan tenang. Itu adalah pertempuran yang hebat tentu saja. Gadis itu terus memohon pengampunan. Piao Duan Diaw berkata sambil menjulurkan dadanya. Namun, dia diam-diam menggosok punggung bawahnya. Aku sangat sakit. Bukankah ini buruk? Betulkah? Jiao Sigun curiga. Piao Duan Diaw terbatuk dengan rasa bersalah. Orang yang memohon pengampunan tadi malam adalah dia. Tapi bagaimana dia bisa mengatakan itu? Dia segera mengubah topik untuk menghindari rasa malunya. Bagaimana denganmu? Jiao Sigun menjawab dengan, Oh, saya bertanya kepada gadis itu berapa biaya yang biasanya mereka kenakan. Oh, Piao Duan Diaw penasaran. Dia juga tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersama gadis seperti ini secara normal. Dia tidak jelas tentang harga. Jiao Sigun berkata, Gadis itu memberitahuku bahwa itu 20 tael di tanah dan 100 tael di tempat tidur. Apakah Anda tahu yang mana yang saya pilih? Petik 2. Tempat tidur. Piao Duan Diaw bertanya. Zuan tetap membayar, jadi mereka mungkin juga bersenang-senang, kan? Jiao Sigun menggelengkan kepalanya. Lantai tentu saja. Piao Duan Diaw. Jiao Sigun berkata seolah itu yang diharapkan. Meskipun Tuan Zhu yang membayar, kita harus berusaha membantunya menghemat uang sebanyak mungkin, kan? Dengan jumlah uang yang sama, saya bisa melakukannya 5 kali di tanah, bukan sekali di tempat tidur. Bukankah ini lebih berharga? Piao Duan Diaw benar-benar tercengang. Dia pertama kali terkejut melihat bagaimana kepala pria ini bekerja, dan kemudian dia terkejut dengan daya tahannya. 5 kali. 5 kali. Nomor ini terus terngiang di kepalanya. Dia terlalu cemburu. Tuan, kalian berdua tidak perlu menunggu. Tuan muda Zhu sedang beristirahat di dalam. Seorang pelayan dengan cepat datang untuk menghubungi mereka. Ini sudah pagi, kenapa dia masih butuh istirahat? Mungkinkah kakak Zhu yang bermasalah di sana? Piao Duan Diaw berteriak kegirangan. Dia akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan diri. Jiao Sigun dengan cepat mengoreksi, berapa banyak gadis yang dia miliki bersamanya tadi malam. Lupakan sekitar 5 kali, dia mungkin sudah melakukannya 15 kali. Tuan Zhu benar-benar luar biasa. Saya tidak punya apa-apa selain kekaguman. Petik 2. 15 kali. Senyum Piao Duan Diaw segera membeku. Jiao Sigun berkata, Tuan Zhu bekerja sepanjang malam, jadi dia harus tidur lebih lama. Ayo pergi dulu dan jangan ganggu dia. Oh, Piao Duan Diaw menggoyangkan kakinya dengan kaku. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar perlu istirahat yang cukup sehingga dia bisa mendapatkan rasa hormat dari yang lain-lain kali. Ketika mereka berdua pergi, rumah bordil pemerintah menjadi sunyi lagi. Beberapa saat kemudian, Yun Jianyu terbangun dari ketukan di pintu. Tuan, Tuan. Yun Jianyu tiba-tiba duduk. Dia tanpa sadar menggosok kakinya. Wajahnya sangat merah. Kenapa aku bermimpi tentang dia? Ah, seharusnya aku tidak memperlakukan itu. Ketukan di pintu menjadi semakin mendesak. Itu sekarang lebih seperti dentuman. Yun Jianyu mengenakan beberapa pakaian, menutupi sosoknya yang menakjubkan. Dia kemudian membuka segel di pintu. Apa yang membuat kalian semua gugup seperti itu? Kamu sama sekali tidak bertingkah seperti orang suci. Kiyu Honglei berjalan masuk dengan sedih. Tuan, mengapa kita pergi begitu mendesak? Sesuatu terjadi kembali di sekte, jadi kita harus kembali secepat mungkin. Yun Jianyu menjawab dengan suara dingin. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjelaskannya padanya begitu mereka kembali sehingga dia tidak membuat keributan di sini. Dia memutar pinggangnya secara tidak wajar saat berbicara. Kelembapan di bawah sana sangat tidak nyaman. Ekspresi Kiyu Honglei berubah ketika dia mendengar bahwa sesuatu terjadi di sekte tersebut. Dia bukan tipe orang yang berpikiran sempit, jadi dia tidak lagi menolak untuk kembali. Aku hanya punya satu permintaan. Biarkan aku bertemu dengan Ahzu sekali sebelum kita kembali. Yun Jianyu benar-benar kesal ketika dia mendengar ini karena suatu alasan. Dia mendengus. Terobsesi dengan seorang pria hanya akan menghalangi kultifasimu. Kiyu Honglei tidak mundur sama sekali. Itu hanya karena Tuan tidak tahu apa-apa tentang cinta. Tetapi ketika dia melihat alis tuannya berdiri, dia mengubah nada suaranya. Ahem, Tuan bukanlah seseorang yang layak dimiliki oleh pria manapun di dunia ini. Murid ini belum mencapai level itu. Setelah saya kembali, saya akan fokus pada kultifasi. Petik 2 Alis Yun Jianyu akhirnya meredah. Huff, mintalah Leng Suang Yue menemani Anda sehingga Anda tidak mengecewakan moral klan kami. Petik 2 Wajah Kiyu Honglei memerah. Semua orang menyebut kami sekte iblis. Apa jenis moral klan yang ada? Tapi dia tidak berani mengungkapkan pikiran ini dan segera pergi. Ketika dia sampai di pintu masuk, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Yun Jianyu. Tuan, Anda baik-baik saja, kan? Apa yang mungkin terjadi padaku? Yun Jianyu mendengus. Dia menyeret selimut di atas kakinya dengan canggung. Aku harus mandi setelah ini. Kiyu Honglei bingung. Dia merasa tuannya agak aneh hari ini karena suatu alasan. Biasanya, dia menyendiri dan dingin seperti bulan. Dia memberikan perasaan keterasingan yang alami. Namun hari ini, dia tampak penuh dengan keduniawian, dan bahkan dia, sebagai wanita lain, mulai tergerak. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Saya pasti terlalu memikirkan banyak hal. Bagaimana bisa sesuatu terjadi pada seseorang seperti tuanku? Dia dengan cepat bergegas ke kamar Zuan. Dan pembantunya Leng Suang Yue mengawasi mereka berdua dari pintu masuk. Master Sekte telah memberiku perintah. Saya harap orang suci itu tidak memaksa saya untuk melakukan apapun. Petik 2. Kalian semua sangat menyebalkan. Kiyu Honglei melambaikan tangannya dan masuk dengan tidak sabar. Sementara itu, di kamar tamu mewah lainnya di satu-satunya jalan antara istana kekaisaran dan rumah bordil pemerintah. Seorang tuan muda yang mulia berdiri di depan ambang jendela lantai dua yang sedikit terbuka. Dia menatap jalan di luar dan berkata dengan cemberut, Sudah lama sekali, mengapa Zuan belum keluar? Sudah lama sejak dua penjaga kekaisaran istana timur itu pergi. Petik 2. Bawahannya di sebelahnya menjawab, Kami sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Dikabarkan bahwa Zuan memesan selusin ratu pelacur dan saat ini sedang tidur. Huff, anak itu memiliki beberapa bakat kurasa. Tuan muda yang mulia itu mendengus. Sayangnya, saya khawatir ini mungkin terakhir kalinya dia bertindak begitu riang. Terima kasih telah menonton!